Yang terasing jelit delapan. Wiatsih potong ibunya, apakah kau sadari kata-katamu? Apakah bedanya bagiku? Ibunya menjadi cemas. Dipandanginya wajah Wiatsih yang justru tersenyum-senyum. Aku tidak dapat mengerti jalan pikiranmu Wiatsih berkata ibunya kemudian. Jika aku harus kawin dengan orang yang tidak berarti bagiku, yang dihadapkan kepadaku sebagai suatu keharusan saja, bukankah akan sama saja bagiku siapapun orangnya. Cukup, cukup tiba-tiba ibunya membentaknya. Tetapi kemudian kedua tangannya menutup mulutnya, seakan-akan menahan luapan kemarahan yang masih akan meloncat. Namun sambil menarik nafas dalam-dalamnya Isudate itu pun berdesah. Puranti pun menggamit Wiatsih pula sambil berdesis. Kata-kata Wiatsih yang didorong oleh perasaan kecewa yang bergejolak dalam hatinya itu agaknya tidak dapat dikendalikannya lagi. Tanjung yang duduk di antara mereka sama sekali tidak dapat berkata sepatah katapun. Kata-kata Wiatsih itu baginya seakan-akan suatu sikap yang tegas, bahwa Wiatsih sama sekali tidak tertarik kepadanya. Kekecewaan gadis itu memuncak ia tidak berbuat sesuatu ketika itu didatangi oleh beberapa orang perampok dan yang ternyata telah dibinasakan oleh pikatan. Tetapi apakah yang dapat aku lakukan? Tanjung itu bertanya kepada dirinya sendiri. Penolakan Wiatsih itu bagaikan ujung duri yang menghunjam langsung di jantungnya. Wiatsih terdengar suara ibunya yang gemetar, kenapa kau menjadi begitu kasar? Apakah kemampuanmu dalam olehkanuragan itu mempengaruhi pula atas sikapmu dan dengan demikian kau menjadi kasar? Wiatsih terperanjat mendengar pertanyaan ibunya. Dengan serta merta ia menjawab, tidak ibu. Tidak ada hubungan apapun dengan olehkanuragan. Tetapi kadang-kadang hal ini bagaikan jambangan yang penuh. Setiap titik yang dituangkan kepadanya pasti akan membuat isi jambangan itu meluap Wiatsih berhenti sejenak, lalu, dan hatiku sudah penuh dengan kekecewaan atas keadilan di sekelilingku. Rumah ini tidak memberikan kedamaian di hatiku. Tidak ada yang menarik bagiku. Tetapi ada yang menarik bagiku untuk merasakan kesejukan hubungan keluarga di rumah ini. Ibu tidak pernah mendengar kata-kataku tentang kerjaan yang ibu lakukan sehari-hari. Karena itu memang sudah menjadi pekerjaan ibu sejak aku masih kanak-kanak, maka aku tidak akan dapat mematahkannya begitu saja. Tetapi ibu juga tidak minta pertimbanganku atas kehadiran Tanjung di dalam keluarga ini, meskipun pada sikap lahiriahnya ia sekedar membantu ibu. Itu pun bukanlah tidak sekedar demikian sekali lagi Wiatsih berhenti. Nafasnya tiba-tiba menjadi tertahan-tahan oleh kerongkongannya yang serasa menjadi pepat. Namun ia memaksa untuk berbicara terus, apalagi kakang pikatan sekarang sama sekali bukan kakang pikatan yang dahulu suara Wiatsih terputus-putus oleh isaknya yang tidak tertahankan lagi. Dan tiba-tiba saja ia bergeser memeluk Puranti dan tanpa dapat ditahannya lagi, tangisnya pun meledak. Sudahlah Wiatsih, kau terlalu dipengaruhi oleh perasaanmu. Tenanglah sedikit. Kau sudah belajar menguasai dirimu sendiri di dalam kesulitan jasmaniah. Sekarang, kau pun harus mampu mengusai dirimu kesulitan rohaniah berkata Puranti sambil memeluk gadis itu pula. Dengan lembut Puranti membelai rambut gadis yang sedang menangis itu. Sekilas dipandanginya wajah Nyai Sudati yang menunduk. Namun tampak dikilatan sorot matanya, bahwa pelupuk itu pun menjadi basah. Nyai Sudati sama sekali tidak berkata apapun lagi. Betapa hatinya bergejolak, tetapi ia merasa iba juga mendengar tangis Wiatsih yang seakan-akan melonjak dari dasar hatinya yang paling dalam. Karena itu, maka sejenak kemudian ia berkata kepada Puranti, bawalah ia ke biliknya. Baiklah jawab Puranti sambil menganggukkan kepalanya, lalu katanya kepada Wiatsih, marilah Wiatsih. Kau perlu menenangkan hati sejenak. Jangan kau biarkan perasaan ini melonjak-lonjak tidak terkendali. Wiatsih tidak menolak ketika tangannya dibimbing oleh Puranti itu meninggalkan peringgitan dan masuk ke dalam biliknya. Sepeninggal Wiatsihnya Nyai Sudati menarik nafas dalam-dalam. Ditatapnya wajah Tanjung yang tertunduk lalu katanya, maafkanlah anak itu Tanjung. Ia baru dicengkam oleh perasaan kecewa yang tidak terlawan. Tetapi aku berharap, setelah ia menjadi tenang, aku akan dapat berbicara lagi dengannya. Mudah-mudahan ia masih dapat berpikir bening. Tanjung tidak menjawab. Tetapi matanya yang kemerah-merahan memancarkan sorot yang aneh. Karena itu, makanya Nyai Sudati berkata lebih lanjut, apakah kau tidak mempercayai aku lagi? Bukan begitu Nyai jawab Tanjung dengan serta merta, tetapi aku memang merasa diriku terlampau kecil di hadapan Wiatsih. Barangkali aku memang laki-laki yang tidak berharga, karena bagi Wiatsih, laki-laki adalah pikatan, kakaknya. Ia terlalu terikat oleh pengenalannya terhadap laki-laki yang berani, tangkas dan memiliki kemampuan olahkan huragan. Dan aku sama sekali tidak memilikinya. Aku sama sekali tidak mempunyai persamaan apapun dengan pikatan. Tidak Tanjung berkata ibunya, seperti kau mendengarnya pula, Wiatsih pun kecewa pula atas kakaknya sekarang. Tetapi bukan karena ia seorang laki-laki yang lemah seperti aku. Wiatsih kecewa terhadap pikatan karena pikatan sekarang seakan-akan tidak menghiraukannya lagi. Mungkin kau benar Tanjung, namun aku masih mengharap bahwa semuanya dapat berlangsung dengan baik. Mudah-mudahan aku masih mempunyai pengaruh atasan aku sendiri. Tanjung menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia sama sekali sudah tidak berpengharapan lagi meskipun ia berusaha untuk mencobanya. Kepercayaannya kepada diri sendiri yang ada padanya, seakan-akan telah larut sama sekali. Aku minta dirinya tiba-tiba saja Tanjung bergumam seolah-olah untuk dirinya sendiri, aku minta maaf. Kenapa kau minta maaf kepada ku bertanya-nya Yesudati? Ketika terjadi keributan di rumah ini, aku tidak dapat membantu sama sekali. Oh, aku mengerti Tanjung. Jika kau sadar bahwa kau tidak akan dapat berbuat apa-apa, memang lebih baik bagimu untuk menghindari kesulitan. Tanjung tidak menyaut. Namun ia bergeser surut dan kemudian berdiri sambil berkata, Terima kasih. Aku minta diri. Yesudati mengantarnya sampai ke tangga pendapa. Kemudian dia dipandanginya Tanjung yang berjalan dengan lemahnya meninggalkan halaman rumah Yesudati. Kasihan anak itu berkata Yesudati di dalam hatinya, ia anak baik, rajin dan tekun. Sayang, bahwa ia tidak memiliki kemampuan untuk membela dirinya sendiri, apalagi untuk menolong orang lain. Tetapi Weyatsi harus menyadari, bahwa hal itu tidak terlampau penting. Jika ia memiliki uang, maka ia dapat mengupah orang lain untuk menjaga dirinya. Ketika Tanjung lenyap di telan daun pintu regol, makanya Yesudati pun melangkah masuk kembali ke peringgitan. Namun kini ia seakan-akan selalu dikejar oleh kegelisahan. Sikap kedua anak-anaknya benar-benar tidak dapat dimengertinya. Meskipun ternyata keduanya telah menyelamatkan semua miliknya, dikehendaki atau tidak, namun ada sesuatu yang terasa membatasinya dengan kedua anak-anaknya itu. Sedang di antara kedua anak-anaknya itu pun terasa pula ada batas yang memisahkan mereka. Keluarga ini memang sudah terpecah-pecah dresisnya Yesudati sambil mengusap air di matanya. Dalam pada itu, tangis Weyatsi sudah meredah, Puranti mencoba memberinya kekuatan untuk melawan kekecewaan yang seakan-akan bertumpuk di dalam hatinya sehingga Weyatsi yang masih muda itu tidak mampu menampungnya. Kau harus tabah berkata Puranti, di dalam hidup yang sebenarnya kelak, kau akan menjumpai masalah-masalah yang lain lebih pelik dan kadang-kadang seolah-olah tidak akan dapat terpecahkan. Karena itu, kau harus menghadapi setiap kesulitan dengan pertimbangan nalar. Weyatsi mengangguk-anggukan kepalanya sambil mengusap matanya yang masah. Kau tidak perlu menyakiti hati ibumu Weyatsi berkata Puranti, pada suatu saat, jika kau berkeberatan, katakan saja langsung kepada Tanjung. Kau dapat menyebut alasan-alasan yang ada di dalam dadamu tanpa menyinggung perasaannya jika kau dapat mengatakannya dengan mapan, setelah kau pertimbangan baik-baik, bukan sekedar dorongan perasaan yang meledak-ledak. Weyatsi mengangguk. Sudahlah, kau memang perlu beristirahat. Biarlah aku membantu ibumu jika ia memerlukannya, tinggallah di dalam bilikmu dan cobalah renungi kata-kataku. Weyatsi menganggukkan kepalanya pula. Berbaringlah. Kalau kau ingin tidur, tidurlah. Sekali lagi Weyatsi mengangguk. Demikianlah maka hampir sehari-harian Weyatsi tidak keluar dari biliknya. Ibunya menjadi agak cemas juga meskipun ia tidak mengatakannya. Jika Weyatsi menjadi kecewa seperti pikatan, meskipun alasannya berbeda, maka ia benar-benar akan kehilangan anak-anaknya. Hidupnya menjadi sepi dan tidak berarti. Usahanya melipat gandakan kekayaannya pun tidak akan berarti pula. Namun demikian sama sekali tidak terbersih di dalam ingatannya untuk menghentikan usahanya itu. Usahanya yang seolah-olah sudah mendarah daging baginya. Yang mengambil alih pekerjaan Weyatsi sehari itu adalah Puranti. Ternyata ia tidak kalah cekatan melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh seorang gadis, tanpa pedang di lambung dan dalam pakaian biasa. Puranti adalah seorang gadis yang cantik yang rajin dan cakep. Bahkan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh para pembantu dapat diselesaikannya. Mencuci mangkuk dan membersihkan lantai. Sudahlah nger berkata Nyai Sudati, kau akan terlalu lelah. Aku sudah biasa melakukannya dipadepokan jawab Puranti, bahkan kadang-kadang pekerjaan yang agak kasar. Nyai Sudati hanya mengangguk-anggukan kepalanya saja. Namun ia heran juga melihat sikap dan tandangnya. Bahkan tanpa disadarinya ia mulai menghubung-hubungkan kehadiran gadis itu dengan pikatan. Pikatan pernah berada dan tinggal di rumah gadis itu menurut cerita Weyatsi. Tetapi kini keduanya tampaknya seolah-olah bermusuhan. Pikatan yang kecewa akan dirinya itu, seakan-akan tidak lagi dapat mempercayai seseorang berkatan Nyai Sudati di dalam hatinya. Namun apakah anak ini pula yang membuat Weyatsi menjadi kasar? Tetapi Nyai Sudati sama sekali tidak melihat tanda-tanda kekasaran Puranti di dalam pakaian seorang gadis dan melakukan kerja seorang perempuan. Karena itu, maka Puranti bagi Nyai Sudati tetap merupakan sebuah teka teki yang tidak segera dapat terjawab. Ketika malam turun dan mulai menyelubungi padukuhan di sekitar alas sambirata, maka Puranti pun telah berada di dalam bilik bersama Weyatsi yang hanya mencuci mukanya saja tanpa mandi. Tubuhnya terasa lemah dan terlebih-lebih lagi hatinya. Apakah kau juga sudah mulai dihinggapi perasaan berputus asa bertanya Puranti? Weyatsi menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun bertanya, apakah aku sudah berputus asa? Mudah-mudahan tidak Weyatsi. Kau masih mempunyai banyak kesempatan, seperti Pikatan juga masih mempunyai banyak kesempatan. Apakah persoalanmu dengan Tanjung itu akan sama artinya seperti cacap di tangan kanan Pikatan? Persoalan yang sebenarnya tidak banyak mempengaruhi jalan kehidupan kalian apabila kalian tidak segera dicengkam oleh putus asa? Weyatsi mengangguk-anggukkan kepalanya. Akhirnya ibumu akan mengerti. Dan kita berharap bahwa Pikatan pun pada suatu ketika akan menemukan dirinya kembali. Weyatsi masih mengangguk-angguk terus. Nah, sekarang tidurlah. Kau harus pergi ke sawah besok pagi benar, apabila kau jadi akan pergi ke cangkring bersamaku. Oh tiba-tiba Weyatsi mengangkat wajahnya, ya aku akan ikut pergi ke cangkring bersamamu. Mudah-mudahan kawanmu itu menyiram jagungmu di sore hari. Weyatsi mengerutkan keningnya. Katanya, mudah-mudahan. Aku kira ke Sambi pergi ke sawah di ujung bulak itu. Dengan demikian Weyatsi berhasil menggeserangan angannya meskipun hanya sebagian, persoalan yang menyangkut dirinya dengan Tanjung dan dengan seluruh keluarganya yang rasa-rasanya seperti terpotong-potong. Ia mencoba membayangkan jagungnya yang hijau dan untuk menenteramkan hatinya, ada juga baiknya ia pergi sekali-sekali ke padukuhan lain. Menjelang tengah malam, keduanya sudah terbaring diam di pembaringan. Metu mereka terpejam dan nafas mereka berdasah dengan teratur. Pada saat itulah pikatan bangkit dari pembaringannya. Kini ialah yang menjadi gelisah. Sejenak ia duduk sambil merenung. Namun kemudian ia mengeram di dalam hatinya, tidak. Aku tidak boleh menggantungkan diri kepada perempuan. Dengan hati-hati pikatan pun kemudian berdiri. Namun ia menjadi ragu-ragu dan sejenak kemudian ia sudah duduk kembali di pembaringannya. Gila perempuan itu katanya di dalam hati, ia tentu mengambil waktu seperti ini. Lewat tengah malam. Dan ternyata weat sih memiliki kemampuan yang tinggi untuk menerima ilmu dari pucang tunggal itu. Jika pada suatu saat kemampuannya melampauiku, maka hidupku akan menjadi semakin tidak berarti lagi. Dan kelak weat sihlah yang akan melindungi aku, sehingga aku akan tetap menjadi beban seorang perempuan setelah puranti menyelamatkan aku, ibu menghidupi aku dan kemudian weat sih menjadi pelindungku. Pikatan menarik nafas dalam-dalam, sejenak ia mencoba mendengarkan suara di dalam rumahnya. Namun ternyata sudah sepi. Aku memang terlalu bodoh. Hampir setiap saat aku tidur. Karena hanya di dalam tidur aku melupakan pedih yang selalu menyengat hati. Dengan demikian aku tidak pernah menghiraukan suara apapun juga di dalam rumah ini. Juga karena aku tidak menyangka sama sekali bahwa puranti akan menyusul sampai ke rumah ini. Ternyata aku hampir terlambat menyadari keadaan ini. Barangkali, jika tidak ada perampok yang datang ke rumah ini weat sih masih mencoba menyembunyikan kemampuannya sebelum ia menjadi sempurna sama sekali. Tiba-tiba pikatan itu pun berdiri. Sejenak ia memperhatikan keadaan di dalam rumahnya lebih seksama lagi. Namun kemudian ia melangkah dengan hati-hati mendekati pintu biliknya. Ia menjadi ragu-ragu sejenak ketika ia sudah meraba daun pintu itu. Tetapi ia mencoba memantapkan niatnya, sehingga sambil menggigit bibirnya ia mendorong daun pintu biliknya itu sehingga terbuka. Dengan sangat hati-hati ia pun pergi ke pintu butulan. Perlahan-lahan sekali, sehingga hampir tidak menimbulkan bunyi apapun ia membuka selarak pintu itu. Dan sejenak kemudian, pikatan itu pun sudah menghambur di halaman belakang lewat longkangan. Pikatan sama sekali tidak mengerti bahwa weat sih pun pernah berlatih di halaman belakang rumahnya. Namun demikian ia mereka-reka juga kemungkinan itu di dalam hati. Setidak-tidaknya ketika weat sih baru mulai. Sudah tentu puranti tidak akan membawa weat sih ke tempat yang lebih jauh dari kebon belakang yang menjorok agak jauh itu. Meskipun demikian pikatan masih juga agak ragu-ragu. Kini di rumah itu ada puranti. Jika gadis itu mendengar ia keluar rumah, maka adalah kemungkinan yang paling besar terjadi, ia pun akan mencoba untuk mengetahui apa saja yang dilakukannya. Karena itu, pikatan tidak segera berbuat apa-apa. Ia hanya berdiri saja sambil mengangkat wajahnya, seakan-akan ingin menghirup udara yang sejuk di malam hari. Namun dalam pada itu, hatinya sedang bergolak. Yang terjadi itu merupakan penghinaan yang paling pahit baginya. Adiknya, weat sih yang baru mulai belajar meloncat-loncat telah mencoba untuk menyelamatkannya berserta isi rumah seluruhnya. Aku yang hanya bertangan kiri ini pun tidak boleh tertinggal. Bukan saja dari weat sih. Tetapi aku harus mampu menyamai kemampuan puranti yang bertangan rangkap tiba-tiba pikatan mengeram. Dengan demikian maka pikatan pun bertekad untuk menempa diri dalam keadaannya. Meskipun dengan tangan sebelah, ia harus berhasil menebus penghinaan yang telah dialaminya. Bodoh sekali ia mengeram. Selama ini ia telah menyianyikan diri dan membiarkannya mendapat penghinaan dari siapapun juga dari puranti, dari ayahnya dan orang-orang di sepanjang jalan kembali ke kampung halamannya, dari para penjahat dan yang terakhir dari adiknya sendiri. Meskipun ia berhasil membunuh para perampok yang hampir saja membinasakan weat sih, namun ia masih harus banyak menempa diri untuk dapat mengalahkan puranti. Pikatan itu pun menggeretakan giginya. Diangkatnya tangan kirinya dan dikembangkannya jari-jarinya. Dan tiba-tiba saja ia mengeram, tangan ini masih mampu menggerakkan senjata. Dan tiba-tiba saja pikatan meloncat. Ia ingin mengetahui, apakah kakinya masih selincah kakinya yang dahulu. Ia tidak sempat menilainya ketika ia membunuh beberapa orang penjahat sekaligus, yang menurut dugaannya, mereka bukannya lawan yang dapat dipakainya sebagai perbandingan, karena perampok-perampok itu adalah orang-orang yang sekedar tidak mampu berbuat lain dan sedikit memiliki ilmu olahkanuragan. Sejenak pikatan berloncat-loncatan. Terasa tubuhnya masih seringan sebelum tangannya menjadi cacat. Dan ia masih mampu bergerak setangka saat-saat ia mengikuti pendadaran untuk menjadi seorang prajurit. Satu-satunya cacat yang ada padaku adalah tangan kananku. Jika aku mampu memusatkan kekuatan dan kemampuanku di tangan kiri, maka aku akan dapat menyempurnakan ilmu lebih dalam dan matang. Aku tidak memerlukan lagi seorang guru. Semua tata gerak dasar sudah aku kuasai dan bahkan inti dari ilmu ini pun sudah aku pahami gumam pikatan kepada diri sendiri. Dengan demikian maka untuk beberapa saat lamanya pikatan seakan-akan ingin mengenal dirinya kembali setelah sekian lamanya ia kehilangan kepercayaan kepada diri sendiri. Dalam keasyikannya, pikatan sama sekali tidak menyangka bahwa sepasang metu sedang mengawasinya. Ketika ia turun dari tangga butulan, seseorang segera mengikutinya. Tetapi demikian tinggi ilmunya, sehingga pikatan sama sekali tidak mendengar langkah dan desah nafasnya. Dan orang, itu adalah puranti. Meskipun semula ia berbaring diam dengan desah nafas yang teratur, namun sebenarnya ia belum teridur. Ia masih mendengar langkah kaki pikatan yang berdesir di lantai. Ia masih mendengar betapa lemahnya selarak pintu butulan berderik, sehingga karena itulah maka ia pun segera mengikutinya. Sejenak puranti menyaksikan pikatan yang sedang mengenali dirinya kembali. Terasa sesuatu bergejolak di dalam dada gadis itu. Ia tidak mengerti kenapa tiba-tiba saja kerongkongannya serasa telah tersumbat dan pelupuk matanya menjadi panas dan basah. Puranti tidak melanjutkan kesaksiannya atas pikatan yang masih berloncatan di halaman belakang. Dengan diam-diam ia pun segera kembali masuk ke dalam rumah dan langsung pergi ke bilik Wiyatsi. Perlahan-lahan ia berbaring lagi di sisi gadis yang sedang tertidur nyenyak itu, seolah-olah ia tidak pernah meninggalkannya. Beberapa saat puranti menunggu. Akhirnya ia mendengar lagi derik selarak pintu butulan. Dan sekali lagi ia mendengar desir kaki di lantai dan pintu bilik pikatan yang terbuka. Ia telah kembali ke dalam biliknya. Tetapi pikatan tentu tidak hanya berusaha mengenal dirinya kembali. Ia pasti akan berusaha terus, sehingga ia memiliki kemampuan yang lebih baik dari kemampuannya selagi kedua tangannya masih utuh berkata puranti di dalam hatinya. Namun puranti itu menjadi berdebar-debar ketika ia mendengar langkah di ruang dalam. Agaknya pikatan belum juga masuk ke dalam biliknya dan bahkan langkah itu semakin mendekati pintu bilik Wiyatsi yang tidak dipalang. Puranti menahan nafas ketika ia mendengar pintu biliknya berderit. Tetapi cepat-cepat ia menyadari keadaannya, sehingga nafasnya kembali mengalir dengan teratur lewat lubang-lubang hidungnya. Pintu bilik itu hanya terbuka setebal jari. Hanya pelinga yang sangat tajam sajalah yang dapat mendengarnya tanpa melihat bahwa pintu itu sudah terbuka. Dan puranti pun menyadarinya bahwa mata pikatan yang tajam sedang memandangnya. Tetapi puranti tidak membuka matanya, desah nafasnya masih juga mengalir dengan teratur. Sejenak pikatan berdiri termangu-mangu. Ia sendiri tidak mengetahui dorongan apakah yang sudah membawanya ke bilik adiknya. Dari celah-celah pintu yang hanya renggang sedikit itu, pikatan melihat kedua gadis yang sedang berbaring diam sambil memejamkan matanya. Adiknya, Wiat Sih yang manja di masa kanak-kanaknya, bahkan kadang-kadang didukungnya dan dibawanya berlari-lari. Sedang yang seorang adalah seorang gadis daripada pokan pucang tunggal. Seperti terjerat oleh sebuah pesona, pikatan memandang wajah puranti yang tenang yang nampaknya sedang tidur dengan nyenyaknya seperti wajah air yang diam. Tanpa disadarinya pikatan menarik nafas dalam-dalam. Gadis itu bukan adiknya dan bahkan bukan sanak kadangnya. Tetapi ia pernah tinggal bersama beberapa lamanya. Seperti adiknya, kadang-kadang puranti itu pun bersikap manja. Tetapi sifat puranti hampir tidak dapat dikenalnya dengan pasti karena keberaniannya. Meskipun, demikian ia tidak menyangka bahwa puranti memiliki kemampuan yang melampaui kemampuannya, sehingga pada suatu saat ia harus menggantungkan nasibnya kepadanya. Ketika ia terjebak di sarang perampok di Gua Wapablan, selagi ia menjalani pendadaran untuk menjadi seorang prajurit. Tetapi selagi puranti tidur nyenyak dalam pakaian seorang perempuan, pikatan hampir tidak mengenalnya, bahwa gadis itulah yang telah bertempur melawan orang yang menamakan dirinya hantu bertangan api. Wajah itu nampak lembut dan pikatan tidak dapat ingkar lagi, bahwa puranti adalah seorang gadis yang cantik. Namun tiba-tiba pikatan menggeretakan giginya. Ditinggalkannya pintu yang masih mengangga meskipun hanya setebal jari itu. Di dalam hati ia mengeram, aku tidak mau dihinakannya. Aku adalah seorang laki-laki. Aku harus mampu melampaui kemampuannya. Perlahan-lahan pikatan pun kembali ke dalam biliknya dan perlahan-lahan pula membaringkan dirinya di pembaringannya. Tetapi angan-angannya tidak terpejam bersama dengan matanya. Semakin rapat ia menutup matanya, justru semakin jelas bayangan yang hilir mudik di dalam angan-angannya. Terbayang wajah puranti dengan segala macam bentuknya. Wajah seorang gadis yang cantik, yang tersenyum lembut kepadanya. Tetapi tiba-tiba senyum itu berubah menjadi sebuah senyuman yang penuh ejekan. Pikatan menghentakan dirinya, sehingga terdengar derik pembaringannya. Dicobanya untuk menenangkan perasaannya yang sedang bergejolak itu. Namun ia tidak segera dapat berhasil. Dalam pada itu, ketika puranti mendengar langkah pikatan menjauh, terasa dadanya menjadi lapang. Perlahan-lahan dibukanya matanya dan dilihatnya pintu biliknya masih renggang. Tetapi puranti tidak mengatukkannya. Dadanya masih terasa berdebaran. Gadis itu tidak mengerti, kenapa tiba-tiba saja ia merasa sangat gelalisah ketika ia sadar bahwa pikatan sedang memandanginya. Apakah ia akar mengusir aku dari rumah ini? Pertanyaan itu timbul juga di dalam hatinya. Tetapi ada perasaan lain yang puranti sendiri rasa-rasanya tidak berani mengakuinya sebagai suatu kuncuk yang semakin berkembang. Demikianlah kedua anak-anak muda itu hampir semalam suntuk tidak dapat tidur di pembaringan masing-masing. Rasa-rasanya ada getaran yang menghubungkan dasar hati mereka yang paling dalam. Baru ketika ayam jantan berkokok untuk yang terakhir kalinya, puranti dapat terlena sejenak. Namun ia pun segera terperanjat karena wiatsi bangkit meskipun perlahan-lahan. Kau tidur nyenyak sekali desis wiatsi. Puranti mengangguk. Ya, aku tidur semalam suntuk. Apakah kau tidak dapat tidur sama sekali? Aku juga tidur nyenyak. Tetapi aku lebih dahulu bangun. Bukankah kita akan pergi ke sawah pagi-pagi benar sebelum kita pergi ke cangkring? Oh puranti pun bangkit pula. Namun ia berdesis, masih gelap di luar. Apakah kau akan pergi sekarang? Jika kita mandi lebih dahulu, kita akan pergi di saat terang tanah. Kita mandi di sungai. Tentu belum ada orang sama sekali. Wiatsi memandang puranti sejenak, namun kemudian ia tersenyum, mari, kita pergi ke sungai. Keduanya pun kemudian bangkit berdiri dan melangkah keluar bilik. Tetapi rumah itu masih sepi. Ibunya agaknya masih tertidur nyenyak di biliknya. Kita harus menunggu sampai ibu bangun. Jika tidak ibu pasti akan mencari kita dengan cemas. Kita pergi ke dapur. Kita pesan kepada orang-orang yang pasti sudah mulai merebus air. Aku mendengar suara senggot timba. Oh, baik kita pergi ke dapur. Keduanya pun kemudian pergi ke dapur. Ternyata seseorang memang sudah duduk di depan perhatian sambil bertopang dagu merebus air. Orang itu terkejut ketika tiba-tiba saja keduanya sudah berdiri di bakangnya, hampir saja ia terlonjak, jika wiat sih tidak menahannya sambil berkata, kenapa kau terkejut? Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku tidak menyangka sepagi ini kau datang ke dapur. Aku akan pergi ke Kali Kuning. Orang itu menjadi terheran-heran. Hi kenapa kau memandang aku seperti itu? Kalian berdua akan pergi ke Kali Kuning. Ya, kami akan mandi. Tetapi, bukankah hari masih gelap? Sebentar lagi matahari akan terbit. Kalian berani pergi berdua saja? Kenapa? Orang itu mengangkat pundaknya. Katanya, kalian adalah gadis-gadis yang aneh. Tetapi kalian memang mempunyai alasan untuk tidak takut pergi ke Kali Kuning, karena kalian dapat berkelahi melawan penjahat. Wiat sih tersenyum. Ditepuknya bahu orang itu sambil berkata, Tolong, katakan kepada ibu jika ibu mencari kami berdua. Bilang kami pergi ke sungai untuk mandi. Orang itu menganggukan kepalanya. Dipandanginya kedua gadis yang kemudian meninggalkannya itu dengan penuh kekaguman. Mereka adalah gadis-gadis cantik yang aneh. Belum pernah ia melihat dan mendengar bahwa ada gadis yang mampu berkelahi melawan perampok-perampok beradu muka seperti yang dilakukan oleh Wiat sih. Meskipun ia memerlukan bantuan pikatan, namun hal itu sudah cukup menggetarkan dada. Seandainya Wiat sih harus berkelahi melawan satu orang saja dari mereka, maka Wiat sih pasti tidak akan dapat dikalahkan. Dalam pada itu langkah Wiat sih dan purantit terhenti sejenak ketika penjaga regol yang duduk di pendapa menyapanya. Hi, kalian, akan pergi kemana sepagi ini? Mandi ke sungai. Jangan berbuat sesuatu yang dapat membahayakan dirimu Wiat sih. Hari masih gelap. Tidak apa-apa. Sebentar lagi matahari akan terbit. Jika aku kesiangan, aku tidak akan berani lagi mandi di sungai. Apalagi jika orang-orang padukuhan ini sudah mulai turun pula ke sungai. Tetapi jangan sekarang, tunggu sebentar lagi. Wiat sih tersenyum, katanya, tolong katakan kepada ibu jika ibu mencari kami. Ada baiknya kami mandi di pagi-pagi benar seperti ini. Penjaga regol itu hanya menjeleng-gelengkan kepalanya. Kawannya yang sedang tidur bersandar tiang pun terbangun dan bertanya, kemana mereka pergi? Ke sungai. Sebenarnya berbahaya bagi mereka. Biar saja. Mereka mempunyai bekal yang cukup untuk keluar padukuhan di saat semacam ini, bahkan di tengah malam sekalipun. Mereka tentu akan dapat menjaga diri mereka sendiri. Kawannya tidak menyahut selain mengangguk-anggukan kepalanya saja. Sejenak kemudian puranti dan Wiat sih pun sudah menyelusuri kali kuning. Ternyata mereka tidak hanya sekedar mandi. Namun setelah mandi maka mereka pun segera ingat kepada jagung yang semakin tumbuh di ujung sawah yang kering di musim kemarau. Hi, marilah kita pergi ke sawah ajak puranti. Segar sekali mandi dini hari Desi Suyat sih. Tetapi sudahlah. Kawakan kedinginan. Tidak, aku tidak kedinginan. Bahkan tubuhku serasa mendapatkan kekuatan baru. Betapa melimpahnya kekuatan bagi kita, tetapi di dalam keadaan ini, jika kita tiba-tiba saja diserang, kita tidak akan dapat berbuat apa-apa. Wiat sih mengerutkan keningnya. Dan tiba-tiba saja ia berkata, baiklah. Kita pergi ke sawah saja. Keduanya pun segera berpakaian. Kemudian ketika bayangan pagi semakin jelas membayang di Cakrawala, mereka pun berjalan menyusuri pematang pergi ke sawah mereka. Kita harus segera menyelesaikan pekerjaan kita berkata puranti, aku ingin berangkat pagi-pagi, supaya kita sampai ke cangkring sebelum hari menjadi panas sekali. Baiklah. Aku akan menyelesaikan pekerjaanku dengan cepat. Aku akan membantu. Dengan demikian, maka keduanya bekerja dengan tergesa-gesa. Tetapi jagung mereka cukup juga mendapat air. Apalagi keduanya mempertimbangkan bahwa mungkin pada sore hari nanti, jagung itu tidak akan mendapat air, karena belum pasti, bahwa mereka dapat kembali sebelum gelap. Setelah mereka selesai menyiram jagung, maka mereka pun segera kembali. Seperti yang sudah mereka duga, ibunya dengan cemas menunggunya di pendapa. Kau membuat aku cemas, Uyatsi. Kemana kah sepagi ini? Mandi ibu, lihat rambutku ini basah. Ibunya menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kau berbuat aneh-aneh saja, Uyatsi. Jika kau ingin mandi sepagi begini, kenapa kau tidak mandi saja di Pak Hiwan dengan air sumur yang hangat? Mandi dikali selagi masih gelap, alangkah segarnya. Besok atau lusa aku akan pergi lagi bersama Puranti, senang sekali. Sekali lagi ibunya menarik nafas. Katanya, jangan Uyatsi. Banyak hal yang dapat terjadi. Aku percaya bahwa kau berdua memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri, tetapi bagaimanapun juga, kau harus berhati-hati. Uyatsi tidak menyahut lagi. Ia tidak ingin berbantah dengan ibunya. Karena itu ia pun menganggukkan kepalanya tanpa menjawab sepatah katapun. Nah, pergilah ke dapur. Hangatkan badanmu. Kau pasti berendam di dalam air, sehingga rambutmu pun ikut basah karenanya. Sekali lagi Uyatsi mengangguk. Lalu diajaknya Puranti pergi ke dapur. Uyatsi, kita harus segera minta diri, mumpung masih pagi. Kita makan dulu di dapur. Tentu nasi sudah hampir masak. Sepagi ini. Jika belum masak, kita makan nasi wadang. Kita panasi sebentar supaya perut kita tidak bertambah dingin. Puranti tidak menjawab. Diikutinya saja Uyatsi ke dapur, dan dibiarkannya berbuat sesuka hatinya. Baru setelah mereka selesai dengan memanaskan nasi sisa kemarin, Uyatsi berkata, marilah kita menemui ibu. Aku akan minta diri. Barangkali ibu sudah tidak marah lagi. Namun ketika Uyatsi menyampaikan niatnya ibunya menjadi ragu-ragu. Kami berjalan di siang hari ibu. Kami kira, kami tidak akan menjumpai kesulitan apapun juga. Aku sudah terlanjur berjanji kepada Puranti. Kenapa Puranti pergi juga ke Cangkering bertanya Nyai Sudati. Puranti pun menceritakan sejenak, bahwa ia telah diambil anak oleh seorang janda miskin di Cangkering. Karena itu, supaya janda tua itu tidak gelisah, ia ingin menengoknya meskipun hanya sebentar. Ibu Yatsi mengangguk-angguk sejenak. Kemudian katanya, kenapa kau tinggal padanya? Apakah kau tidak lebih baik tinggal di sini? Aku kasihan meninggalkannya sendirian. Meskipun aku akan sering berada di sini, tetapi aku akan masih selalu pergi menengoknya. Tinggallah di sini. Kau akan mengurangi bebannya. Wiyatsi mengerutkan keningnya. Ia mengharap ibunya minta kepada Puranti agar perempuan miskin itu dibawanya saja ke rumah ini. Ternyata ibunya tidak berkata demikian. Dan Puranti memaklumi akan hal itu karena Nyai Sudati adalah seseorang yang hemat. Bahkan sedikit kikir. Kau tidak perlu lagi hilir mudik. Karena itu, sebaiknya kau minta diri saja kepadanya dan perempuan itu akan hidup seperti saat-saat kau belum datang kepadanya. Aku kasihan kepadanya, ia sudah tua. Sebelum kau datang, bukankah ia sudah tua juga? Puranti mengangguk kecil. Tetapi ia menjawab, jika saja aku belum pernah mengenalnya. Tetapi aku sudah terlanjur tinggal padanya. Nyai Sudati mengangguk-angguk. Katanya kemudian, terserahlah kepadamu. Tetapi aku minta kau tinggal saja di sini. Mungkin sepekan dua pekan sekali kau dapat menengoknya. Puranti mengangguk pula. Jawabnya, aku akan memikirkannya. Baiklah. Cobalah kau pertimbangkan. Aku kira tempat ini akan lebih baik bagimu daripada di rumah janda tua dari Cangkring itu. Tentu. Tempat ini jauh lebih baik bagiku. Jadi kenapa kau tidak dapat memutuskannya sekarang bahwa kau akan tinggal di sini? Tetapi aku memikirkan orang tua itu. Ah dasah Nyai Sudati, kenapa kau terikat kepadanya? Ia bukan sanak kadangmu. Ia orang lain bagimu. Puranti menarik nafas dalam-dalam. Sekilas ditatapnya wajah Wiatsih yang buram. Dan bahkan Wiatsih itulah yang kemudian menyahut, itu adalah katanuraninya, ibu. Ia menaruh ibah kepada perempuan itu. Puranti tidak sekedar memikirkan dirinya sendiri. Bukan sekedar untuk kesenangannya sendiri. Nyai Sudati mengerutkan keninya. Namun sambil menggeleng-gelengkan kepalanya ia berkata, kau menjadi kesulitan. Tetapi terserahlah lalu ia berpaling kepada Wiatsih, bukankah kau akan segera kembali? Ya ibu. Sebelum senja aku sudah tiba kembali di rumah ini. Jangan tertunda. Kau akan membuat aku gelisah. Tidak. Aku akan pulang pada waktunya bersama Puranti. Demikianlah maka keduanya segera berangkat meninggalkan padukuhannya. Mereka berjalan sebagai gadis pada san yang lain. Ternyata bahwa Puranti dapat mempergunakan pakaian Wiatsih, dan bahkan seakan-akan keduanya memiliki ukuran yang sama. Wiatsih berkata Puranti ketika mereka telah berjalan di tengah bulak, untuk sementara aku tidak akan dapat tinggal di rumahmu. Wiatsih terkejut, sehingga tiba-tiba saja langkahnya terhenti. Apa maksudmu? Jangan bersungut-sungut dahulu. Kau lebih cantik jika tersenyum. Ah, dengarlah. Aku mempunyai suatu kewajiban baru. Apalagi yang akan kau lakukan? Puranti termangu-mangu sejenak namun dikatakannya juga apa yang dilihatnya semalam tentang pikatan. Jadi bagaimana? Bukankah kau akan dapat mengikutinya justru jika kau tinggal di rumahku? Tentu sulit sekali. Pintu butulan itu hanya satu. Pada suatu saat pikatan akan mengetahui bahwa aku mengikutinya. Jika ia masuk lebih dahulu daripadaku, maka aku tidak akan dapat masuk ke rumahmu. Atau jika aku mengikutinya keluar lewat butulan itu, sedang pikatan masih berada di sekitar pintu tetapi di luar rumah tidak setauku, ia akan segera mengetahui bahwa aku mengamat-amatinya bukan sekedar malam itu. Jadi bagaimana rencanamu? Aku akan tinggal di tempat yang lain. Mungkin aku akan tetap berada di cangkring. Tetapi seperti ketika kau mulai dengan mengajarimu olahkan nuragan, maka aku akan pergi ke padukuhanmu hampir setiap malam untuk melihat, apa yang dilakukan oleh pikatan. Wiat sih mengangguk-anggukan kepalanya. Aku yakin bahwa pikatan tidak akan berlatih cukup di halaman belakang. Ia pasti akan mencari tempat lain, karena ia seorang laki-laki yang sudah memiliki bekal kemampuan yang cukup sebelum tangannya cacat. Ia pasti ingin mendapat kesempatan melepaskan ilmu yang paling dasyat yang dapat dicapainya dengan tangan kirinya. Wiat sih mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi kemudian ia bersungguh-sungguh, jika demikian, akulah yang tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk berlatih. Tentu tidak. Kau dapat berlatih di setiap saat. Seisi rumahmu sekarang sudah mengetahui bahwa kau memiliki kemampuan dalam melahkan huragan. Kau dapat dilewat senja. Demikian gelap malam mulai turun, kau dapat pergi ke halaman belakang, kau tidak perlu lagi menghindar seandainya kedua penjaga argol itu ingin melihat kau berlatih. Dan waktu-waktu berikutnya, pikatanlah yang akan mempergunakan. Karena pikatan agaknya masih belum bersedia dengan terbuka, maka ia akan memilih waktu seperti yang pernah kita pergunakan. Wiat sih mengangguk-anggukan kepalanya. Ia dapat mengerti rencana yang akan dilakukan puranti. Ia ingin mengikuti saat-saat pikatan berlatih untuk mengetahui perkembangan kemampuannya. Apakah dengan demikian, kau tidak akan pernah datang lagi ke rumah kami di siang hari atau di saat-saat lain? Tentu. Aku akan selalu mengunjungimu di siang maupun di malam hari. Tetapi jika aku berada di rumahmu, maka kesempatanku untuk mengikuti pikatan terlampau sedikit. Atau bahkan di malam itu, aku melepaskannya sama sekali. Wiat sih mengangguk-anggukan kepalanya. Ia mengerti sepenuhnya keinginan puranti. Dan bahkan ada sesuatu yang melonjak di dalam hatinya. Perhatian puranti terhadap kakaknya yang sudah cacat itu ternyata begitu besar. Mudah-mudahan mereka menemukan jalan berkata Wiat sih di dalam hati. Namun demikian ia bertanya, apakah sore nanti aku harus kembali seorang diri ke Sambisari? Aku akan mengantarkanmu. Kau akan segera kembali ke Cangkring? Tidak. Aku akan bermalam di rumahmu sambil meyakinkan, apakah pikatan benar-benar akan berlatih atau hanya sekedar dorongan perasaannya yang meledak hanya sesaat. Tetapi kemudian segera padam kembali. Wiat sih mengangguk-anggukan kepalanya. Keduanya menganggukkan kepala mereka lebih dalam lagi ketika mereka bertemu dengan seorang petani yang agaknya baru pulang dari pasar ternak yang terletak tidak terlalu jauh dari kademangan mereka. Selanjutnya, tidak banyak lagi yang mereka percakapkan di sepanjang jalan. Apalagi ketika matahari mulai naik melampaui pepohonan. Sinarnya terasa gatal di wajah kulit. Tetapi jarak yang mereka lalui bukannya jarak yang terlalu jauh, sehingga mereka pun segera melampaui daerah yang kering di musim kemarau dan memasuki sebuah pategalan. Tetapi dedaunan di pategalan itu pun sudah mulai semburat kuning. Ranting-ranting yang gundul mencuat seperti tangan-tangan yang kurus kering menggapai-gapai kepanasan. Namun sejenak kemudian mereka pun telah mulai memasuki daerah Cangkring. Seperti Sambisari, Cangkring bukan pula daerah yang subur. Berbeda dengan daerah temu agal yang memiliki sebatang sungai yang tidak terlalu dalam. Airnya dengan mudah dapat diangkat naik ke daerah persawahan meskipun tidak cukup banyak. Namun ada sebagian dari sawahnya yang dapat ditanami di musim kemarau yang bagaimanapun juga keringnya. Apakah rumah biung angkatmu itu masih jauh bertanya Wiat Si? Tidak. Ia tinggal di ujung padukuhan kecil itu. Bukan di induk kademangan. Oh tiba-tiba Wiat Si pun menjadi berdebar-debar. Ia tidak tahu perasaan apakah yang sebenarnya sedang bergolak. Aku akan mengejutkannya berkata puranti, biung angkatku pasti mengira bahwa aku sudah tidak akan kembali lagi kepadanya. Tetapi tiba-tiba aku datang justru membawa seorang kawan. Aku akankah sebut sebagai apamu? Adik. Adik angkat. Dan aku akan mengatakan bahwa aku mendapat pakaian ini darimu. Apalagi memang demikianlah yang sebenarnya. Apakah ia akan mempersoalkan pakaian? Tentu. Aku tidak mempunyai pakaian yang sebagus ini puranti berhenti sejenak. Lalu, tetapi yang penting bagiku, aku akan mengatakan kepadanya, bahwa aku akan kembali dan tinggal bersamanya. Wiat Si mengangguk-anggukan kepalanya. Ia mengerti bahwa puranti memang berkepentingan untuk berbuat demikian, karena ia ingin mengamati perkembangan pikatan untuk waktu yang tidak terbatas. Ketika mereka berdua memasuki sebuah padukuhan kecil, maka puranti pun segera berkata, itulah rumah ibu angkatku itu. Wiat Si mengerutkan keningnya. Rumah itu memang terlampau kecil di tengah-tengah halaman yang tidak begitu luas dipagari oleh dinding batu yang rendah dan sebuah regol yang rusak. Ibumu memang miskin desis Wiat Si. Ya. Miskin dan tua. Apakah ia tidak mempunyai sanak saudara? Ada. Tetapi bukan keluarga dekat. Bahkan saudaranya itu pernah minta kepada biung angkatku, agar ia mau tinggal bersamanya meskipun saudaranya itu pun bukan orang yang berada. Tetapi ibu angkatku segan meninggalkan halaman yang diwarisinya dari orang tuanya. Wiat Si mengangguk-anggukan kepalanya. Ia mengerti bahwa sebagian orang, terutama orang tua-tua, menganggap bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan kampung halamannya dan tanah warisan yang pernah diterimanya dari orang tua. Mereka menganggap peninggalan orang tua adalah pusaka yang harus dipertahankan mati-matian. Hidup atau mati, mereka akan tetap berada di tanah pusaka itu. Demikian juga agaknya dengan ibu puranti itu. Apalagi saudaranya itu pun adalah seorang yang miskin dan bukan keluarga dekat. Jika demikian berkata Wiat Si kemudian, seandainya ibu mengharap ia tinggal di rumah kami pun, aku kira ia tidak akan mau meninggalkan rumahnya. Mungkin tidak jawab puranti. Apalagi kau bawa ke tempat yang jauh seperti yang pernah kau katakan. Kepada pokanmu. Mungkin persoalannya lain. Aku adalah anaknya. Dan aku akan mengurus tanah warisan itu. Apakah kau akan menerima tanah itu? Sebenarnya aku tidak menghendaki. Apalagi mempunyai pamrih. Tetapi orang tua itu tidak mempunyai anak yang masih ada padanya. Bagaimana dengan saudara-saudaranya meskipun sudah agak jauh, bukankah mereka pun berhak atas warisan itu? Puranti menggeleng. Pembicaraan mereka terputus ketika mereka sudah berada di depan regol yang sudah rusak. Namun tiba-tiba saja wajah puranti berkerut. Ia melihat pintu rumah itu terbuka lebar. Biasanya ibu angkatnya tidak pernah berbuat demikian. Pintu itu meskipun terbuka, namun tidak lebih dari sejengkal. Apakah ada seorang tamu di dalam tiba-tiba saja puranti bergumam? Mungkin sahutwiat sih aku mendengar suara laki-laki. Ya puranti pun mengangguk, pasti ada seorang tamu. Mungkin saudaranya yang akan membawanya itu. Mungkin laki-laki yang melamarmu. Ah puranti berdesah. Namun mereka berdua pun melangkah terus memasuki halaman rumah yang sudah tua itu. Di muka pintu, puranti termangu-mangu. Ternyata ia mendengar suara laki-laki itu semakin keras. Bahkan hampir membentak-bentak. Aku tidak tahu kemana ia pergi, terdengar suara perempuan tua. Tentukah sembunyikan sahut laki-laki itu, aku harus mendapatkan gadis itu. Jika tidak, aku akan berbuat kasar terhadapmu. Aku tidak tahu. Tetapi jika kau bebaskan kesalahan ini kepada aku, aku tidak akan menolak. Gila laki-laki itu menjadi semakin marah. Pada dasarnya ia datang ke rumah ini atas kemauannya sendiri dan sekarang ia pergi pula atas kemauannya. Jangan bohongi aku. Kalau kau ingin aku membelinya, aku akan membayar berapapun yang kau minta. Mungkin kau ingin aku menukarnya dengan sekandang ayam atau itik dan kambing atau jaminan hidup sampai akhir hayatmu. Aku tidak memerlukan apa-apa lagi, dan bukankah bebanmu sudah cukup berat dengan beberapa orang istri? Apa pedulimu? Aku masih mampu mencari uang sebanyak aku kehendaki. Tetapi gadis yang tinggal di rumah ini mempunyai sikap yang berbeda. Meskipun ia anak miskin yang terlantar dan berteduh di bawah rumah yang telah miring ini, namun agaknya ia tidak akan dapat dibeli dengan harga berapapun bohong. Anak itu tidak akan melawan. Pasti kau yang masih menginginkan lebih banyak lagi. Katakan saja, berapa yang kau minta? Selanjutnya aku akan mengurusnya sendiri. Aku akan mengambilnya dan membawanya ke rumahku yang baru, dan baru selesai beberapa hari yang lalu. Aku tidak akan menempatkannya serumah dengan istriku yang sekarang. Sayang desis perempuan tua itu, aku tidak dapat menemukannya. Ia pergi ke tempatnya dari mana ia datang, aku tidak mengetahuinya. Tetapi sebenarnya lah ia anak yang baik. Rajin dan sopan. Aku tidak ingin mendengar pujian itu. Aku memilih gadis itu. Kau kenal aku bukan? Sepadu Kuhan Cangkring tidak ada orang yang pernah menentang kehendakku. Aku tahu. Kau kaya dan dengan uangmu kau dapat berbuat apa saja. Tetapi apa yang dapat aku jual kepadamu jika gadis itu telah pergi tanpa aku ketahui? Omong kosong. Dan kau memang perempuan tua yang paling bodoh di muka bumi ini. Apakah sebenarnya kesulitanmu menyerahkan gadis itu ia bukan sanak kadangmu? Ia datang sendiri untuk ikut berteduh di rumah ini. Kemudian aku mau membelinya seharga yang kau minta? Barangkali aku memang orang yang paling bodoh. Gila. Kau bukan saja bodoh, tetapi gila. Dan aku pun dapat berbuat kasar terhadap orang gila. Aku tidak mengetahuinya. Sungguh. Persetan, kau memang harus dicekik. Puranti dan Wiatsih yang berdiri melekat dinding di luar pintu ternyata tidak sabar lagi. Meskipun demikian Puranti masih juga menyabarkan dirinya dan dengan tenang ia melangkah ke depan pintu sambil berkata lembut, Byung, aku di sini Byung. Suntut ibu angkatnya hampir berteriak, Kenapa kau kembalihi? Pergi, pergilah. Laki-laki ini tidak dapat diajak terbicara. Tetapi Puranti justru melangkah masuk diikuti oleh Wiatsih. Sejenak janda tua itu memandang kedua gadis itu dengan terheran-heran. Ia tidak pernah melihat Puranti dalam pakaian yang lengkap dan sebaik itu. Namun justru dengan demikian kecantikan Puranti seakan-akan kian menjadi sempurna. Apalagi bersamanya datang pula seorang gadis yang lain, yang tidak kalah cantik dari Puranti itu. Bukan saja janda tua itu yang keheran-heranan melihat Puranti dan Wiatsih, tetapi laki-laki yang ada di ruang dalam itu pun berdiri mematung sambil memandang kedua gadis itu berganti-ganti. Suntut, aku kira kau telah jauh meninggalkan padukuhan ini. Tetapi kini kau justru kembali lagi. Bukankah kau sendiri tidak bersedia menerima lamaran laki-laki itu dan lari? Ya, Bium. Tetapi tiba-tiba saja aku rindu kepadamu, kepada rumah ini dan kepada padukuhan cangkring. Karena itu aku kembali hanya sekedar untuk menjengukmu. Tetapi, akibatnya dapat menyusahkan kau sendiri. Laki-laki itu justru berada di sini. Oh, apakah salahnya? Aku sudah mengatakan bahwa aku belum bersedia untuk kawin, karena aku masih terlalu muda. Laki-laki yang seakan-akan menyadari kehadirannya di antara kedua gadis-gadis cantik itu tiba-tiba menyahut. Jika kau menganggap dirimu terlalu muda, maka apakah perempuan setua Biummu itulah yang pantas untuk kawin? Tiba-tiba saja Puranti tersenyum. Tampaknya wajahnya jadi asing bagi Biumnya. Puranti yang dipanggil suntrut itu hampir tidak pernah berwajah terang. Wajahnya selalu muram meskipun kadang-kadang lembut. Namun justru Puranti tersenyum dengan cerah itu, kecantikannya menjadi kian lengkap. Dan laki-laki itu menjadi semakin tergila-gila kepadanya. Jangan menolak berkata laki-laki itu, jika kalian tidak berkeberatan aku akan mengambil kalian berdua. Oh, itu pikiran gila desis perempuan tua itu. Namun Puranti menjawab, umurku masih terlalu muda, apalagi adikku ini. Dan seperti tidak menghiraukan kehadiran laki-laki itu, janda tua yang memelihara Puranti itu berkata, Suntrut, dari mana kau mendapat pakaian dan siapakah gadis ini? Adikku Bium. Aku mendapat pakaian daripadanya. Dimanakah rumahnya? Barangkali Bium pernah mendengar. Rumahnya tidak terlalu jauh dari Cangkring. Ya, di mana? Sambi Sari, di sebelah alas Sambi Rata. Oh, ibunya bernama Nyai Sudati. Nyai Sudati? Nyai Sudati yang kaya itu? Ya, Bium. Hi, apakah kau masih saudaranya? Ternyata aku diterima di rumahnya karena anak ini menerima aku pula. Dan sekarang, aku telah dijadikan saudaranya. Gadis ini sekarang menjadi adikku. Oh, bagaimana mungkin? Kau anak seorang janda tua dan miskin. Bagaimana mungkin kau dapat diangkat menjadi anaknya? Bertanyalah kepada anak ini. Gadis ini adalah anak Nyai Sudati yang kedua. Anaknya yang laki-laki bernama Pikatan. Pikatan tiba-tiba laki-laki itu berdesis, Pikatan yang membunuh beberapa orang perampok itu. Ya, aku sekarang adalah saudara angkat Pikatan itu. Wajah laki-laki itu menjadi pucat. Tetapi tiba-tiba ia berteriak, bohong. Kau sekedar menakut-nakuti aku. Oh, lihat, aku mempunyai pakaian sebagus ini. Dari mana aku mendapatkannya, jika bukan dari pemberian saudara angkatku ini sahupuranti, dan aku yakin bahwa kekayaannya Isudati sama sekali tidak kalah dari kekayaanmu. Tentu kau berbohong. Kau tentu telah berhasil memeras seorang laki-laki dan mendapatkan pakaian sebaik ini. Seandainya demikian, maka laki-laki itu bernama Pikatan. Wajah laki-laki itu semakin pucat, dan tiba-tiba saja Wiatsih berkata, Ya, aku adalah adik kakang Pikatan. Gadis yang bernama Puranti dan selalu dipanggil suntrut ini adalah kakak angkatku. Hi, siapakah namanya bertanya janda tua itu? Puranti. Nama yang sebenarnya adalah Puranti. Bukan-bukan Puranti. Ia menyebut nama lain. Itu bukan namanya. Namanya Puranti. Sekarang ia tidak perlu menyebut dirinya dengan nama-nama palsu. Semuanya sudah terbuka dan gadis ini pun harus menyebut dirinya sendiri. Janda tua itu menjadi terheran-heran. Jangan bingung-bingung. Aku tetap anakmu dan untuk beberapa lama aku akan tetap tinggal di sini. Wajah janda tua itu menjadi semakin berkerut-merut. Namun tiba-tiba saja ia berkata, Lalu, bagaimana dengan laki-laki itu? Ia tidak akan berbuat apa-apa jika ia tidak mau berhadapan dengan kakak angkatku. Laki-laki itu menjadi tegang. Namun ia berkata, Bohong, bohong. Aku tidak percaya. Kau tidak percaya bertanya Puranti. Kau boleh melihat? Apakah aku berbohong? Lalu katanya kepada Wiat Sih. Wiat Sih beritahukan kepadanya, Jika kau adalah benar-benar adik pikatan. Bagaimana kalau ia tidak percaya? Kau mempunyai care yang tidak akan dapat disangkal. Tiba-tiba Wiat Sih tersenyum. Perlahan-lahan ia melangkah mendekati laki-laki itu. Katanya, Katakanlah, Kau percaya atau tidak? Laki-laki itu menjadi bingung. Tanda pikatan adalah kemampuannya membinasakan para penjahat. Sekarang, Aku adiknya akan menunjukkan kepadamu bahwa aku dapat membuat wajahmu bengkak-bengkak. Wajah laki-laki itu menjadi semakin tegang karenanya. Atau barangkali kau mempunyai pengawal. Bawalah mereka agar kau menjadi yakin karenanya. Kata-kata Wiat Sih membuat laki-laki itu menjadi bingung. Sejenak dipandanginya gadis itu, kemudian puranti dan janda tua dari cangkring yang juga menjadi terheran-heran. Hi, Kenapa kau menjadi bingung bertanya Wiat Sih kemudian, Kau tinggal memilih. Aku atau puranti yang harus membuatmu merah biru. Sejenak kemudian barulah laki-laki itu menyadari keadaannya. Namun karena itu, justru kemarahannya bagaikan terungkat. Perempuan yang menyebut dirinya adik puranti itu telah menghinanya. Karena itu maka katanya, Hi, gadis cantik. Apakah kau sudah menjadi gila? Aku tidak mengerti apa yang kau maksudkan. Mungkin kau memang sudah kesurupan. Meskipun demikian aku minta kau pergi saja dari rumah ini. Aku sama sekali tidak berkepentingan dengan kau meskipun kau cantik. Aku memerlukan anak janda ini. Ah, jangan salah pilih berkata Wiat Sih, Maksudku. Diam laki-laki itu benar-benar menjadi sangat marah. Jangan membuat dirimu lebih parah lagi. Tetapi Wiat Sih tidak mau diam. Bahkan sambil tersenyum ia berkata, Kau memang bodoh sekali. Kau tidak dapat mengetahui siapakah sebenarnya yang kau hadapi. Bukankah kau kenal Nyai Sudati? Kau jangan memperagakan uangmu di sini. Nyai Sudati ibuku mempunyai uang lebih banyak dari kau. Kemarahan laki-laki itu tidak tertahankan lagi. Sambil menggeretakan giginya ia berkata, Jikakah seorang laki-laki, aku pasti sudah memukulmu. Oh kenapa tidak kau lakukan atasku? Silahkan. Aku akan tetap mengganggumu. Dan kau boleh memukulku jika kau memang ingin. Darah laki-laki itu benar-benar telah mendidih. Perempuan yang bernama Wiat Sih ini sangat memuakannya, Sehingga karena itu, Ia tidak dapat mengendalikan dirinya lagi hampir di luar sadarnya, Tangan laki-laki itu terayun ke mulut Wiat Sih. Tetapi laki-laki itu tidak mengetahui, Siapakah sebenarnya gadis yang dihadapinya itu. Karena itu, maka tiba-tiba saja sebelum tangannya menyentuh gadis itu, Terasa sengatan justru di pipinya sendiri sehingga kepalanya terputar ke samping. Alangkah pedihnya. Apalagi tangannya sendiri sama sekali tidak berhasil menyentuh tubuh gadis yang memuakan itu. Suntret janda itu berteriak ketika ia melihat tangan laki-laki itu terayun. Namun mulutnya seperti terbungkam ketika ia melihat justru pipi laki-laki itulah yang menjadi merah karena sentuhan tangan Wiat Sih. Tidak apa-apa biung sahupuranti, Wiat Sih memang mempunyai kelebihan dari gadis-gadis yang lain, Justru karena ia adik pikatan. Ia memiliki kemampuan seperti kakaknya, meskipun belum sempurna. Namun seandainya laki-laki itu tidak minta maaf kepadanya, maka ia akan menyesal. Persetan laki-laki itu hampir berteriak. Namun sekali lagi suaranya tertahan karena tangan Wiat Sih menyambar bibirnya. Laki-laki itu terdorong mundur. Tetapi wajahnya menjadi semerah darah. Dengan suara gemetar ia berkata, Semula aku menahan diri karenakah seorang perempuan. Tetapi kau telah berbuat gila. Dan aku tidak mau kau perlakukan seperti ini, meskipun aku tahu. Yaesudati seorang janda yang kaya raya. Aku tidak peduli. Aku juga seorang yang kaya. Kau mau apa? Pertanyaan itu telah membingungkannya sejenak. Namun kemudian ia berkata, Jangan turut campur. Aku akan mengambil gadis itu. Jika kau tidak ingin gigimu rontok. Gadis itu mampu merontokkan gigimu dan sekaligus tulang-tulang igamu. Kau tidak percaya. Kenapa bukankah saja yang melakukan wiat si berkata puranti. Mungkin ia akan menjadi lebih puas, Jika kau lah yang melepas giginya meskipun hanya sebuah. Laki-laki itu bingung sejenak. Menilik sikapnya, gadis-gadis itu pasti tidak sekedar menakut-nakutinya. Suara gadis-gadis itu sama sekali tidak ragu-ragu dan tidak gemetar. Sikapnya meyakinkan dan bahkan senyumnya benar-benar menyakitkan hati. Tetapi laki-laki itu tidak mau mempercayai tanggapan itu. Ia masih harus membuktikan, Apakah hal itu bukan sekedar bayangan-bayangan yang menghantui kepalanya. Karena itu, maka dengan marahnya ia menyerang wiat si. Ia sama sekali tidak lagi melihatnya sebagai seorang gadis. Ia merasa terhina dan ia akan melepaskan kemarahannya atas sinaan itu. Tetapi ternyata, bahwa gadis-gadis itu tidak sekedar membual, Wiat si berhasil menangkap tangannya ketika laki-laki itu menyerang langsung ke pelipisnya. Dengan sekali pilin, laki-laki itu terputar membelakangi Wiat si. Mulutnya menyeringai dan matanya terpejam. Jangan, jangan ia menyeringai menahan sakit. Aku dapat mematahkan tanganmu desis Wiat si. Jangan, jangan. Nah, apakah kau masih akan mengambil puranti dengan paksa? Dengar, puranti tidak hanya dapat memilih tanganmu, tetapi ia mampu memilih tubuhmu sekaligus. Kau tidak percaya. Tetapi, tetapi, ia akan menjadi istriku dan, suaranya terputus, lalu terdengar ia mengeluh, Jangan, sakit. Jawab, apakah kau tidak ingin mengurungkan Wiatmu? Kenapa kau turcampur? Puranti adalah kakakku. Kakak angkat Wiat si terdiam sejenak lalu, aku memang tiba-tiba saja ingin mematahkan tangan ini. Jangan, jangan. Nah, jawab pertanyaanku. Apakah kau masih tetap pada keinginanmu? Ya, ya tetapi tiba-tiba ia terpekik. Oh, tidak. Tidak. Wiat si menekan tangan laki-laki itu dan mengangkatnya sedikit, sehingga rasa-rasanya tangan itu memang akan patah. Benar. Dan kau berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Laki-laki itu tidak segera menjawab, tetapi ketika tangan Wiat si menekan lebih keras lagi ia berdesis, Ya, ya. Ya apa? Aku tidak akan mengganggunya lagi. Benar. Benar. Aku tidak akan mengganggunya lagi. Perlahan-lahan Wiat si mengendorkan tangannya dan kemudian dilepaskannya sama sekali. Namun ia masih mendorong laki-laki itu sambil berkata, Nah, pergilah kepada istrimu. Ia menunggumu. Barangkali ia sekarang baru menangis karena kau tergila-gila kepada perempuan lain. Laki-laki itu hampir jatuh terjerembap. Untunglah ia sempat berpegangan pada tiang pintu. Sejenak ia berpaling dan dilihatnya wajah kedua gadis itu berganti-ganti. Keduanya sedang tersenyum dan tampak senyum puranti tampak semakin manis. Meskipun demikian, kini ia harus berpikir. Apakah gadis-gadis manis ini anak genderuo, sehingga mempunyai kekuatan yang luar biasa. Mungkin ibunya adalah Nyai Sudati, janda kaya itu, tetapi ayahnya mungkin pula genderuo sehingga anaknya menjadi begitu cantik tetapi berbahaya seperti seekor harimau betina. Sekilas terlintas di kepala laki-laki itu, bahwa ia dapat mengupah dua-tiga orang laki-laki yang kuat untuk memaksakan kehendaknya dengan kekerasan. Tetapi apabila benar di belakang mereka berdiri pikatan, maka semuanya akan menjadi buyar. Apalagi yang kau tunggu? Apakah kau masih ingin menatap senyum kakaku untuk yang terakhir kalinya bertanya Wiatsih? Ah, kau desis puranti. Tetapi Wiatsih justru tertawa dan berkata, apakah salahnya? Mungkin sebuah kenangan yang tidak terlupakan. Tetapi mungkin juga sebagai suatu peringatan bahwa sebaiknya untuk seterusnya ia tidak berbuat demikian lagi. Laki-laki yang masih berpegangan tiang pintu itu tidak mengucapkan kata-kata apapun lagi. Dengan wajah yang merah padam, ia pun kemudian melangkah meninggalkan rumah itu. Suntut berkata janda tua itu, Apakah kau tidak mempertimbangkan bahwa laki-laki itu menjadi sangat marah dan dapat membawa orang lain ke rumah ini karena ia dapat mengupahnya? Ia tidak akan berbuat begitu biung jawab puranti, ia sudah mendengar nama pikatan. Dan ia tahu bahwa Nyai Sudati pun dapat mengupah orang untuk melindungi kami, seandainya ia masih meragukan kemampuan pikatan. Janda tua itu merenung sejenak. Meskipun ia tidak begitu yakin, tetapi ia tidak membantah lagi. Bahkan ia pun kemudian mempersilahkan kedua gadis itu untuk duduk. Tetapi hanya inilah yang ada di rumah ini. Ngger berkata janda itu kepada Wiyatsih. Aku senang sekali dapat berkunjung ke rumah ini. Bibi jawab Wiyatsih, apalagi di sini agaknya puranti menjadi kerasan. Ya, aku mengharap ia kerasan di sini. Tetapi sudah tentu ia senang sekali mendapat kesempatan tinggal di rumah Nyai Sudati. Tidak bim jawab puranti, aku akan tinggal di sini, meskipun aku sekarang harus berterus terang, bahwa aku dapat pergi setiap saat dan kembali tanpa mengenal waktu. Janda tua itu mengerutkan keningnya. Apakah maksudmu ia bertanya? Maksudku, mungkin aku pergi di tengah malam atau menjelang fajar. Tetapi mungkin di pagi atau siang hari. Aku tidak akan dapat lagi melayani biung seperti semula karena pekerjaan yang harus aku lakukan kemudian. Sun Trut, apakah sebenarnya pekerjaanmu, dan siapakah sebenarnya kau? Puranti tersenyum. Jawabnya, aku adalah seorang gadis seperti yang biung kenal sampai sekarang. Biung tidak usah merubah sikap dan tanggapan hanya karena aku diangkat menjadi saudara Wiyatsih. Aku masih tetap seperti dahulu biung. Namun demikian aku minta Bing tidak mempercakapkan aku dengan siapapun juga. Tidak mengatakan apa yang aku lakukan dan apa yang aku katakan. Janda tua dari Changkring itu menjadi bingung. Tetapi percayalah Biung, aku tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan, bahkan sebaliknya aku berusaha untuk menegakkannya sejauh dapat aku lakukan. Ibu angkat puranti itu menjadi termangu-mangu. Sudahlah Biung, jangan memikirkan aku lagi. Anggaplah tidak terjadi perubahan apapun padaku. Aku pun akan melepaskan pakaian ini dan mengenakan pakaianku yang kumal dan tua. Janda tua itu benar-benar tidak mengerti. Tetapi ia mengangguk saja sambil berkata, Terserahlah kepadamu Sunrut, eh, puranti. Bukankah namamu puranti? Ya, namaku puranti, tetapi panggil aku dengan nama yang biung berikan. Baiklah, meskipun aku sadar bahwa ada rahasia yang membayangimu. Bahwa kau tidak mempergunakan namamu yang sebenarnya saja, telah dapat diambil suatu kesimpulan, bahwakah sedang bersembunyi di sini. Puranti mengerutkan keningnya. Sejenak ia berpaling kepada Wiat Sih dan sejenak kemudian ia berkata, Tangkapan Biung ternyata cukup tajam. Memang ada sesuatu yang harus aku rahasiakan. Namun pada saatnya Biung akan mengerti. Janda tua itu mengangguk-anggukan kepalanya. Ia menyadari bahwa saatnya masih akan datang kelak. Karena itu, ia tidak memaksa kepada puranti untuk mengatakannya. Namun yang penting bagi puranti adalah, bahwa ia tidak lagi harus bersembunyi-sembunyi apabila ia akan meninggalkan rumah itu. Ibu angkatnya sudah mengetahui bahwa setiap kali ia akan meninggalkan rumah itu, sehingga karenanya ia tidak akan menjadi gelisah dan mencarinya. Meskipun mungkin ibu angkatnya itu gelisah juga, tetapi kegelisahan itu disebabkan karena kecemasannya, apakah puranti tidak mengalami sesuatu di perjalanannya. Demikianlah, maka hampir sehari penuh Wiat Sih berada di Cangkring. Ia sudah melupakan laki-laki yang menginginkan puranti. Menurut dugaannya, laki-laki itu pasti tidak akan kembali lagi. Di sore harinya, mereka berdua minta diri kepada janda tua di Cangkring itu untuk kembali ke Sambisari. Aku akan mengantar Wiat Sih Dhing berkata puranti, tetapi besok aku akan kembali. Mungkin aku akan hilir mudik. Kadang-kadang siang, kadang-kadang malam. Apakah kau tidak menyadari keadaan sekarang ini puranti? Di mana-mana terjadi kerusuhan karena musim kemarau yang panjang. Di rumah ini sebenarnya kau cukup aman, karena tidak akan ada seorang perampok pun yang akan memasuki rumah ini. Puranti tersenyum, jawabnya, mudah-mudahan aku tidak bertemu dengan para perampok itu. Janda tua itu tidak menahannya lagi. Meskipun ia tidak tahu benar, tetapi terbersih di dalam hatinya suatu kepercayaan bahwa puranti akan dapat menjaga dirinya sendiri. Di malam berikutnya puranti juga bermalam di rumah Wiat Sih untuk meyakinkan, apakah pikatan benar-benar telah terbangun dari mimpinya, bukan sekedar terkejut dan kemudian mendekur kembali di dalam rangkuman mimpi buruknya. Malam itu, bukan saja puranti yang meskipun memejamkan matanya tetap tidak teridur. Tetapi juga Wiat Sih. Meskipun kadang-kadang Wiat Sih menjadi tidak sabar dan dengan gelisahnya, berputar ke kanan dan kemudian ke kiri, namun pada saatnya ia mampu juga menahan diri. Ketika mereka mendengar langkah kaki yang terlalu lembut, keduanya pun berbaring diam dengan nafas yang teratur. Sejenak keduanya mendengar langkah itu berhenti di depan pintu bilik. Dengan ujung jarinya Wiat Sih menggamit puranti. Tetapi puranti sama sekali tidak menanggapinya. Dalam pada itu ada sesuatu yang terasa aneh di dalam hati puranti. Langkah pikatan sangat menekan perasaannya. Apalagi ketika langkah itu mendekati pintu biliknya. Tetapi rasa-rasanya ada semacam keinginan, agar pikatan membuka pintu bilik itu dan memandanginya untuk sesaat selagi ia masih juga berpura-pura tidur nyenyak. Tetapi puranti menjadi kecewa, karena pikatan melangkah terus. Tidak seperti malam yang lewat. Malam itu pikatan sama sekali tidak menengok bilik kedua gadis yang berpura-pura tidur nyenyak itu. Sejenak kemudian mereka mendengar grip pintu butulan terbuka. Perlahan-lahan sekali dan kemudian tertutup kembali. Sekali lagi Wiat Sih menggamit puranti, tetapi gadis itu masih tetap berdiam diri. Puranti masih memperhatikan setiap bunyi di luar rumah. Ia masih curiga, bahwa pikatan akan mencoba mengetahui keadaan mereka dari luar dinding. Ketika puranti yang berpendengaran sangat tajam itu yakin bahwa pikatan sudah pergi, barulah ia berbisik, hati-hatilah Wiat Sih. Jika pikatan tahu, kita masih belum tidur, maka untuk selanjutnya, sulit bagiku untuk mengetahui apa yang telah dilakukannya. Aku tidak tahan. Nafasku serasa menjadi sesak dan tubuhku basah oleh keringat. Kau harus berlatih. Itu pun merupakan suatu kemampuan tersendiri. Cobalah menguasai dirimu di dalam keadaan serupa itu. Menunggu dengan sabar dan mengatur diri seperti keadaan yang kita kehendaki. Wiat Sih masih juga tersenyum. Perlahan-lahan ia bangkit sambil menunjukkan baju di bagian punggungnya, aku seperti baru saja mandi. Puranti pun tersenyum pula. Namun kemudian katanya, tidurlah. Apakah kau akan keluar? Puranti menggeleng, tidak hari ini. Karena itu, besok aku akan kembali ke cangkering. Di saat-saat begini aku sudah menunggu di luar dan mengikuti pikatan, kemana ia pergi, mungkin ia tidak hanya sekedar berada di halaman rumah ini. Wiat Sih mengangguk-anggukan kepalanya. Ia pun kemudian berbaring kembali dan mencoba untuk tidur. Tetapi seperti Puranti, ia masih tetap terjaga sampai saatnya ayam jantan berkokok untuk yang terakhir kalinya, di saat-saat pelayan-pelayan sebentar lagi akan terbangun. Apakah kakang pikatan belum datang bertanya Wiat Sih? Aku belum mendengar desis Puranti. Namun sejenak kemudian mereka mendengar derit senggot timba dalam irama yang timpang. Tentu kakang pikatan sedang menimba air. Dengarlah irama senggot itu, justru karena tangan kanan kakang pikatan tidak dapat dipergunakan. Wajah Puranti menjadi semakin cerah. Perlahan-lahan ia berkata, mudah-mudahan ia benar-benar bangkit. Ia sudah mau menimba air meskipun sekedar untuk dirinya sendiri. Tentu ia lelah setelah berlatih. Sebelum masuk, ia langsung pergi ke Pakiwan dan membersihkan dirinya. Orang-orang yang melihatnya tidak akan bercuriga, dikiranya ia baru bangun pula dari tidurnya. Namun bahwa ia mengambil air itu pasti akan mendapat perhatian dari para pembantu rumah ini. Wiat Sih pun kemudian berdiri. Tetapi ketika ia melangkah ke pintu, Puranti berkata, Jangan kau jenguk dahulu. Biarlah pikatan berbuat sesuatu. Kita jangan mengganggunya. Kenapa? Kalau salah seorang dari kita menjenguknya, Ia akan berhenti dan bersembunyi lagi di dalam biliknya. Wiat Sih mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi kemudian bertanya, Dan aku bagaimana? Berbaring sajalah dahulu. Wiat Sih pun kemudian melangkah kembali ke pembaringannya dan berbaring di samping Puranti. Sejenak kemudian suara senggot itu telah lenyap disusul oleh suara sapu di halaman. Namun mereka mengerti bahwa pasti bukan pikatanlah yang sedang membersihkan halaman itu. Aku sudah mendapat kepastian berkata Puranti, pikatan pasti akan menempa dirinya, dan menyesuaikan keadaannya dengan tangannya yang hanya sebelah. Tetapi jika ia berhasil, maka tidak akan ada bedanya dengan seseorang yang bertangan utuh, karena pada dasarnya, kita memang hanya memergunakan sebilah pedang. Wiat Sih mengangguk-angguk kecil. Namun dengan demikian, Wiat Sih. Aku akan lebih banyak berada di cangkring, agar di malam hari aku dapat selalu mengikuti perkembangan pikatan. Selain itu, mungkin sekali pikatan diancam oleh bahaya, justru karena ia telah berhasil membinasakan beberapa orang penjahat. Karena aku yakin, ada kesetia kawanan yang kuat di antara para penjahat, meskipun kadang-kadang mereka saling berbenturan sendiri. Wiat Sih masih belum menjawab. Sementara itu puranti meneruskan, kau juga tidak boleh berhenti sampai di sini Wiat Sih. Kau juga mendapat kesempatan. Kau dapat membawa kedua penjaga itu untuk berlatih. Dan di waktu-waktu tertentu kau akan berlatih bersama aku. Aku akan berusaha sahut Wiat Sih, aku sudah terlanjur suka oleh kegemaran atas ilmu Kanuragan. Hanya sekedar kegemaran bertanya puranti. Tidak. Bukan sekedar kegemaran. Tetapi ada semacam kewajiban untuk melakukannya. Bagus sahut puranti, kau sudah mendengar panggilan untuk memberikan perlindungan kepada sesama. Bukan sekedar untuk kebanggaan diri sendiri. Wiat Sih tidak menyahut dan puranti pun terdiam pula, seakan-akan mereka masih belum berbicara apapun. Sejenak kemudian mereka mendengar langkah pikatan menuju ke biliknya sendiri. Namun mereka sama sekali tidak berbuat sesuatu. Agaknya pikatan pun berjalan terus tanpa berhenti di depan pintu bilik mereka. Baru ketika langkah pikatan sudah tidak terdengar lagi, maka keduanya pun segera bangkit dengan perlahan-lahan agar tidak mengejutkan Nyai Sudati yang agaknya masih teridur. Namun puranti masih juga kecewa karena pikatan masih saja bersembunyi di dalam biliknya di siang hari. Bahkan ia sama sekali tidak menampakkan dirinya. Agaknya oleh kelelahan dan kurang tidur di malam hari, ia lebih senang tidur di dalam biliknya daripada harus setiap kali menahan hati apabila ia berhadapan dengan puranti dan Wiat Sih. Kedua gadis itu seakan-akan merupakan ejekan yang tidak habis-habisnya di setiap saat. Tetapi dalam pada itu, pikatan sendiri tidak mengerti kenapa di dasar hatinya setiap kali tersembul juga bayangan wajah gadis daripada pokan pucang tunggal itu. Seperti yang dikatakan, maka hari itu puranti minta diri untuk kembali ke cangkering. Dengan berbagai alasan, ia minta diri kepada Nyai Sudati yang sebenarnya ingin menahannya. Gadis itu agaknya telah menarik hatinya. Ia pun seorang gadis yang rajin yang tidak kalah cekatan dari Wiat Sih. Tetapi puranti terpaksa tidak dapat memenuhinya meskipun ia juga tidak dapat mengatakan alasan yang sebenarnya. Hanya Wiat Sih sajalah yang mengetahuinya, bahwa malam nanti puranti ingin melihat bagaimana pikatan berlatih. Demikianlah makanya Nyai Sudati yang tidak berhasil menahan puranti terpaksa melepaskannya pergi ke cangkering. Namun ia masih juga berpesan agar puranti sering berkunjung kepadanya. Aku akan selalu datang. Terima kasih jawab Nyai Sudati, hati-hatilah di jalan. Untuk beberapa lamanya Nyai Sudati masih saja berdiri di regol memandangi langkah gadis yang tanpa sesadarnya telah menawan hatinya. Bahkan setiap kali ia masih saja berkata kepada diri sendiri, seandainya pikatan merupakan seorang anak muda yang wajar. Yang tidak dicengkam oleh kekecewaan yang sangat dalam. Gadis aneh tiba-tiba ia berdesis. Wiat Sih yang berdiri di sampingnya berpandangan sejenak. Kemudian digamitnya ibunya sambil bertanya, apa yang aneh ibu? Ibunya mengerutkan keningnya. Katanya, gadis yang bernama puranti itu. Wiat Sih mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia tidak berkata sepatah katapun lagi. Apalagi ketika dari kejauhan ia melihat langkah tanjung menuju ke regol halaman rumahnya. Sejenak anak muda itu berhenti ketika ia berpapasan dengan puranti, namun kemudian tanjung meneruskan langkahnya pergi ke rumah Wiat Sih. Tanpa berkata apapun, Wiat Sih meninggalkan ibunya yang masih tetap berdiri di regol menunggu kedatangan tanjung. Bagai-nya Wiat Sih Tanjung adalah seorang anak muda yang sama sekali tidak berarti lagi. Jalan pikiran mereka justru berlawanan, sehingga apabila mereka harus berjalan bersama, maka mereka pasti akan selalu bertengkar di sepanjang jalan. Demikianlah, maka di malam hari yang mendatang, puranti telah berada di Cangkring. Tetapi kini ia tidak lagi dengan cemas dan hati-hati meninggalkan rumah itu. Bahkan sejak matahari terbenam, ia sudah memberitahukan kepada ibu angkatnya, bahwa nanti menjelang tengah malam ia akan pergi sampai menjelang pagi. Apa saja kerja anak ini timbul juga pertanyaan di hati janda tua dari Cangkring. Bahkan kadang-kadang timbul juga dugaan-dugaan yang kurang mapan, karena justru puranti adalah seorang perempuan. Adalah tidak pantas sekali apabila seorang perempuan keluar di malam hari seorang diri. Tetapi menilik sorot matanya yang sama sekali tidak membayangkan prasangka apapun, janda tua dari Cangkring itu akhirnya mencoba mengusir bayangan-bayangan yang kurang sedap dari angan-angannya. Anak ini mungkin anak ajaib. Tetapi pasti bukan seorang perempuan yang tidak layak. Demikianlah di malam hari yang gelap, selagi hampir semua penghuni padukuhan Cangkring tertidur lelap, puranti pergi meninggalkan rumah ibu angkatnya menuju ke Sambisari. Dengan hati-hati ia mendekati rumah Wiatsi seperti yang sering dilakukannya. Tetapi kali ini ia harus mengintai pikatan yang memiliki indera yang jauh lebih tajam dari orang-orang lain di rumah itu, sehingga karena itu, ia harus sangat berhati-hati. Mula-mula puranti agak keragu-ragu, apakah pikatan masih belum keluar dari rumahnya. Karena itu, dengan sangat hati-hati ia berusaha mendekati dinding bilik pikatan. Namun ternyata, ia masih mendengar sesuatu di dalam bilik itu. Bahkan kemudian tarikan nafasnya. Aku belum terlambat berkata puranti di dalam hatinya. Sambil menjauhi bilik itu. Karena itu, maka dengan sabarnya puranti justru menunggu. Dan ternyata yang mengikatnya bukan sekedar keinginannya untuk mengetahui apa yang akan dilakukan oleh pikatan. Tetapi pikatan sendiri ternyata semakin lama justru seakan-akan semakin dalam tertatah di dinding jantungnya. Dengan segala sifatnya, kekasarannya, keputusasaannya dan cacatnya, pikatan bagi puranti justru menjadi seorang laki-laki yang tidak ada duanya di muka bumi. Ternyata bahwa puranti tidak perlu menunggu terlalu lama. Sejenak kemudian ia mendengar derit pintu yang lembut sekali. Dari kejauhan ia melihat seleret cahaya lampu yang samar-samar melontar lewat celah-celah pintu yang terbuka. Tetapi hanya sekejap, karena pintu itu segera tertutup kembali. Namun ketajaman pandangan mata puranti segera dapat menangkap bayangan pikatan yang bergerak-gerak di longkangan. Aku tidak boleh kehilangan jejak berkata puranti, karena dugaannya kuat, bahwa pikatan tidak akan berlatih di kebon belakang seperti wiatsi. Tempat itu terlampau sempit dan dalam keadaan tertentu tidak memberikan bahan-bahan yang lebih baik baginya. Ternyata dugaan puranti itu benar. Dengan sangat hati-hati ia mengikuti bayangan pikatan yang langsung pergi ke dinding kebon belakang. Sejenak pikatan berdiri termangu-mangu, namun kemudian ia pun segera melompatinya. Puranti tidak mau ketinggalan. Meskipun ia tidak melepaskan kewaspadaannya, namun ia berhasil mendekati pikatan dan mengikutinya kemana ia pergi. Dengan dada yang berdebar-debar ia berjalan beberapa langkah saja di belakang pikatan. Namun karena malam yang gelap dan dedaunan yang rimbun di sebelah menyebelah jalan. Puranti selalu mendapatkan perlindungan setiap saat pikatan tanpa sesadarnya berpaling. Kejurang di sebelah bulak kering itu berkata puranti di dalam hatinya. Ternyata dugaannya tidak salah pula. Pikatan benar-benar pergi ke jurang yang tidak terlampau dalam. Namun di bawah tebing yang curam itu terdapat semacam sebuah lapangan yang tidak begitu luas di tikungan sungai yang beralaskan pasir dan batu-batu. Di atas lapangan pasir dan kerikil itulah pikatan mulai berlatih, mula-mula ia berusaha untuk menemukan sikap yang paling baik sesuai dengan cacatnya. Beberapa kali ia mencoba, namun setiap kali tangan kanannya masih terasa mengganggunya. Memang terlintas di angan-angannya, bahwa tangan yang sudah tidak berarti apa-apa itu lebih baik dipotong saja. Namun kadang-kadang masih ternyiang kata-kata gurunya bahwa tangan ini masih utuh. Masih ada tanda-tanda gerak pada urat nadinya. Apakah mungkin bahwa pada suatu saat tangan ini dapat pulih kembali, setidak-tidaknya dapat bergerak. Tetapi tiba-tiba saja pikatan menggeram, bersetan dengan tangan kananku. Latihannya kemudian dipusatkan kepada tangan kirinya. Sambil berloncatan dengan lincahnya, pikatan mencoba menggerakkan tangan kirinya dengan segala macam keru dan bentuk. Kadang-kadang mirip sebuah pukulan dengan tangan yang menggenggam. Namun kemudian tangan itu direntangkan dan ia mulai memukul dengan sisi telapak tangannya. Akhirnya jari-jarinya dikembangkannya dan seperti menerkam ia melatih kekuatan jari-jarinya di pasir pantai. Puranti yang memandangnya sambil bersembunyi di balik sebuah gerumbul menjadi berdebar-debar. Ternyata bahwa kemampuan pikatan seakan-akan masih utuh. Tangan kirinya pun mampu bergerak secepat tangan kanannya ketika tangan itu masih belum cacat. Namun demikian kekuatan tangan kirinya masih perlu mendapat perhatian lebih seksama. Kadang-kadang di luar sadarnya hampir saja puranti meloncat mendekati untuk memberikan beberapa petunjuk. Namun ia masih sempat menahan diri dan tetap bersembunyi di balik gerumbul yang rimbun. Dengan penuh kemauan, pikatan berlatih bukan saja tangan kirinya, tetapi juga kaki-kakinya. Ia berloncatan kian kemari dan melonjak-lonjak setinggi dapat dicapainya. Kemudian mengayunkan kakinya sebagai latihan sebuah serangan. Demikian pikatan telah menempa dirinya sendiri tanpa mengenal lelah. Baru ketika tubuhnya telah basah oleh keringat seperti baru saja mandi, pikatan menghentikan latihannya. Sejenak ia duduk di atas batu sambil mengatur pernafasannya yang tersengal-sengal. Ternyata pikatan perlu mengadakan latihan pernafasan berkata puranti di dalam hatinya, daulu kakang pikatan sudah mampu mengatur jalan pernafasannya, sehingga tidak mungkin baginya saat itu untuk bernafas sedemikian tersengal-sengal. Tetapi sekali lagi puranti harus menahan dirinya. Karena itu, bagaimanapun juga keinginan mendesak di dadanya, dibiarkannya saja pikatan mencoba mengatur pernafasannya sendiri. Tetapi bahwa latihan itu sendiri ternyata sangat membesarkan hati puranti. Jika pikatan bersungguh-sungguh, maka ia akan segera menemukan tingkatnya kembali. Pikatan yang bertangan kiri saja itu tidak akan kalah dari pikatan yang dahulu. Dan agaknya pikatan sendiri pun menyadarinya. Karena itu, maka ia pun telah bertekad untuk berlatih tanpa jemuh-jemuhnya. Demikian pikatan kembali ke rumahnya, maka puranti pun segera kembali pula ke cangkring. Kembali ke rumah janda tua yang miskin itu. Di rumah, puranti masih tetap memakai pakaiannya yang kumal dan lungset. Seperti biasanya, ia masih tetap bermain-main dengan kawan-kawannya. Kawan-kawannya memang tidak melihat puranti dengan pakaian yang bagus datang bersama seorang gadis dari Sambisari. Bahkan masih juga ada kawan puranti yang selalu menggodanya. Hih, suntrut, aku dengar kawakan kawin dengan laki-laki yang kaya raya itu. Ah, siapakah yang mengatakannya? Hampir setiap orang di cangkring pernah mendengarnya. Apakah kawakan ingkar? Puranti menjadi termangu-mangu. Kau memang gadis yang beruntung. Laki-laki itu kaya sekali. Rumah biungmu pasti akan segera diperbaiki. Regolmu yang miring itu akan tegak dan kawakan menjadi semakin cantik, karena laki-laki itu akan membeli buatmu kain lurik hijau dan baju berwarna lemah teles. Oh, aku akan menjadi iri. Kulitmu yang kuning akan tampak semakin kuning, dan tumitmu akan menjadi seperti buah ranti di antara hijau daunnya. Ah, ada-ada saja kau potong puranti. Tentu. Jika kau minta maka istri-istrinya yang lain pasti akan segera diceraikannya. Tetapi puranti menggeleng, Tidak. Aku tidak akan menjadi istrinya. Kemarin ia datang ke rumah biung selagi aku bangun tidur. Agaknya ia menjadi kecewa melihat wajahku yang kusut. Rambutku yang terurai dan barangkali ada ingus di hidungku. Ah, kawan-kawannya tertawa, aku tidak percaya. Puranti pun tertawa. Katanya, sudahlah kalau kau tidak percaya. Lihat, ia tidak akan datang lagi ke rumahku. Pada suatu saat ia akan datang ke rumah salah seorang dari kalian dan mengambilnya sebagai seorang istri. Bohong. Atau bahkan datang ke rumah beberapa orang di antara kalian berturut-turut. Dan barangkali dua atau tiga orang di antara kalian akan diambilnya sekaligus. Ah, bohong, bohong gadis-gadis itu pun tertawa berkepanjangan. Dan Puranti pun ikut tertawa pula di antara mereka. Namun ternyata bahwa laki-laki itu memang tidak datang lagi ke rumah Puranti meskipun, agaknya ia masih tetap tergila-gila, bahkan kadang-kadang laki-laki itu berdiri menunggu Puranti lewat membawa bakul cucian apabila ia pergi ke sungai, sambil bersembunyi di balik sebatang pohon di pinggir jalan ia mengintip gadis itu lewat bersama beberapa orang temannya. Gadis anak genderwo itu sudah tidak pernah kelihatan mengawani suntrut kadang-kadang timbul juga persoalan itu di hati laki-laki itu. Tetapi ia tidak berani berbuat lebih lanjut, karena Wiatsih menyebut-nyebut nama Pikatan dan ia adalah anak janda yang kaya raya dari kademangan Sambisari. Bahkan kemudian laki-laki itu berusaha untuk melupakan Puranti. Dan seperti yang dikatakan olah gadis itu, ternyata ia telah mengambil seorang gadis lain sebagai istrinya. Seperti biasanya ia mendahului perkawinannya dengan memperbaiki rumah orang tua gadis itu. Membelikan perlengkapan rumah tangga, dan pakaian serta kebutuhan-kebutuhan yang lain. Baru kemudian perkawinan dilangsungkan. Tetapi ternyata gadis yang dikawininya itu tidak ditempatkannya di rumahnya yang paling baru, tetapi dibiarkannya tinggal di rumah orang tuanya yang sudah diperbaikinya. Beberapa hari setelah perkawinan itu, Puranti masih juga sempat mengganggunya bersama beberapa orang kawan-kawannya. Dalam pada itu, Puranti sama sekali hampir tidak pernah tidak hadir pada saat-saat Pikatan berlatih. Dengan bangga ia mengikuti perkembangan anak muda itu. Bahkan karena dorongan yang kuat dari dalam dirinya, maka seakan-akan Pikatan mempunyai kekuatan yang berlipat. Dalam waktu beberapa hari saja, ia sudah menemukan kemampuannya kembali. Kemampuan melontarkan tenaga dan bahkan tenaga cadangan, yang di saat pertama kali ia mencoba mengulang tampak betapa ia harus mengatasi kesulitan di dalam dirinya. Tetapi akhirnya ia berhasil juga melepaskan tenaga cadangannya. Yang agaknya masih dapat dikuasainya dengan baik adalah kecepatannya bergerak. Bahkan seakan-akan latihan yang dilakukannya dengan kesungguhan hati itu telah membuatnya cepat sekali maju. Kakinya mampu bergerak terlampau cepat dan tangannya yang hanya dapat digerakannya sebelah itu justru telah mengimbangi kecepatan gerak tangan kanannya dahulu. Ternyata cacat yang ada padanya, telah membuatnya semakin bernafsu berkata puranti di dalam hatinya, justru pengaruh kekecewaan di hatinya, bahkan perasaan putus asa. Kini ia dengan segala daya berusaha untuk mengatasi perasaan-perasaan itu. Ia berusaha mengimbangi keadaannya dengan kelebihan yang lain. Perasaan rendah diri karena cacatnya telah menumbuhkan tekat di dalam hatinya untuk menampakkan kelebihan itu. Bahkan tentu agak berlebih-lebihan juga. Namun puranti hanya dapat melihat saja dari kejauhan. Kemajuan yang dicapai oleh pikatan telah membuatnya berbesar hati pula. Apalagi ketika pada suatu saat, pikatan benar-benar telah berada di dalam keadaannya seperti ketika ia belum mengalami cedera. Kemampuan tangan kanannya di dalam olah senjata, telah dapat dilakukannya dengan tangan kiri. Bahkan semakin lama tampak beberapa kelebihan, karena kesungguhannya berlatih. Tetapi dalam pada itu, puranti tidak juga melupakan wiatsi. Bahkan di dalam waktu-waktu tertentu, wiatsi itu dibawanya ke tempat yang sepi. Yang tidak akan dilihat oleh orang lain, dan dengan demikian tidak akan terganggu karenanya. Apakah tidak akan menimbulkan sesuatu yang kurang baik jika kita berlatih di alas samirata bertanya wiatsi pada suatu saat. Ketika puranti mengajaknya masuk ke dalam daerah hutan kecil itu. Kita tidak akan berbuat apa-apa jawab puranti, kita akan berbuat sesuatu untuk diri kita sendiri. Tetapi hutan itu termasuk daerah yang wingit. Mungkin, tetapi kita tidak akan berbuat jahat terhadap siapapun. Bahkan kita berlatih untuk menyerahkan suatu pengabdian bagi kebajikan. Mungkin ada care yang lebih baik dari care yang kita tempuh, tetapi setidak-tidaknya kita bukan berniat jahat kepada siapapun. Jika tidak ada kejahatan, maka kita memang tidak akan berbuat apa-apa. Wiatsi mengangguk-anggukkan kepalanya. Meskipun mula-mula ia merasa kurang mapan ketika ia pertama kali berlatih di alas samirata yang dianggap wingit oleh orang-orang di sekitarnya, namun kemudian agaknya menjadi biasa pula. Seperti kata puranti, karena mereka tidak berniat jahat, maka tidak pernah terjadi sesuatu atas mereka, selama mereka berlatih di alas samirata itu. Meskipun yang satu dengan yang lain tidak saling berjanji, namun rasa-rasanya mereka sedang berpacu. Wiatsi pun telah berlatih dengan sepenuh kemampuan yang ada padanya bekal-bekal yang diberikan langsung oleh ayah puranti ternyata memberikan banyak manfaat baginya. Apalagi gadis ini pun memiliki kecerdasan yang tidak kalah dari kakaknya, tikatan. Hanya tenaga kuadrati sebagai seorang gadis, Wiatsi tidak dapat menyamai kakaknya, meskipun Wiatsi sudah mulai berlatih membangkitkan tenaga cadangannya pula, apalagi karena pikatan pun melakukan hal yang sama. Namun tingkat kemampuan mereka mengungkap tenaga cadangan itulah yang berbeda-beda sehingga karena itulah maka meskipun tenaga kuadrati Wiatsi tidak menyamai pikatan, namun gadis itu mampu mengungkap tenaga cadangan yang ada di dalam dirinya seperti pikatan. Sejalan dengan latihan-latihan yang dilakukan oleh Wiatsi, dengan atau tidak dengan puranti, ia tidak pernah melupakan tanamannya yang kini sudah bukan lagi tanaman jagung muda, karena jagung itu benar-benar telah berbuah. Seperti yang dikehendaki, ternyata tanaman yang hanya sekotak itu memberikan banyak arti bagi usaha Wiatsi untuk membangun sebuah bendungan. Usaha itu pantas dihargai berkata anak-anak muda yang berkumpul di simpang lempat, di pinggir desanya. Di antara mereka terdapat kesambi. Bukan sekedar dihargai berkata kesambi tetapi kita sudah melihat hasilnya. Mungkin jagung itu tidak akan menghasilkan biji-biji yang sempurna. Tetapi itu bukan karena kesalahan penyediaan air. Karena tanaman jagung itu hanya sekotak kecil, maka serbuk bunganya banyak dihamburkan angin, sedang tidak ada serbuk bunga yang dihanyutkan angin dari kotak-kotak sawah yang lain. Dengan demikian maka pembuahan yang terjadi agaknya kurang sempurna. Tetapi jika seisi bulak itu ditanami jagung, maka buahnya pasti akan lebih baik. Biji-bijinya akan lebih banyak dan memuaskan. Ya, itu kami dapat mengerti sahut kawannya. Jika demikian, kenapa kita tidak berpikir agak jauh? Membuat bendungan itu maksudmu? Ya sahut kesambi. Bukan kita tidak berpikir, tetapi bagaimana kita harus melaksanakan. Itulah tantangannya. Dan kita harus dapat menjawabnya dengan tindakan. Apa yang dapat kita lakukan? Pikatan pernah bercerita tentang bendungan itu dahulu. Sebenarnya tidak terlalu sulit, jika kita benar-benar mau bekerja. Semua bahan yang diperlukan telah tersedia. Apa? Bambu untuk membuat berunjung-berunjung. Patok-patok kayu, dan batu yang harus dimasukkan ke dalam berunjung-berunjung. Semuanya sudah ada di padukuhan ini. Kayu-kayu yang agak besar, kita dapat mengambilnya ke dalam hutan. Bagaimana kita akan mengangkut kayu-kayu itu? Pedati-pedati sekademangan kita kerahkan jika perlu apa salahnya, karena bendungan ini adalah bendungan kita bersama. Apa kita dapat melakukannya? Orang-orang itu akan mencertawakan kita. Jangan kita. Kiedemanglah yang harus memberitahukan kepada setiap orang yang memiliki pedati yang jumlahnya tidak banyak di kademangan ini. Tetapi jika kita menemui kesulitan, kayu-kayu itu kita hanyutkan saja di kali kuning. Kita tinggal menanti saja di tempat yang akan kita derikan sebuah bendungan itu. Mungkin di tikungan-tikungan sungai kita harus menarik kayu itu sedikit-sedikit. Tetapi pekerjaan itu tidak terlalu sulit. Tetapi sebentar lagi musim hujan akan datang. Lewat musim hujan. Selama musim hujan kita akan membuat berunjung-berunjung bambu. Begitu musim hujan selesai, kita turunkan berunjung-berunjung itu ke sungai setelah kita isi dengan batu-batu yang kita dapatkan di sungai itu pula. Tampaknya sederhana sekali Gumam salah seorang dari mereka. Memang tidak sesederhana itu. Tetapi jika kita benar-benar bertekad untuk melakukan, kita akan dapat melakukannya. Wiat sih mengajak satu-dua orang dari antara kita menghadap Kiedemang Sambisari. Apakah Kiedemang tidak akan mencertawakan kita? Apakah ia tidak dapat melihat hasil percobaan Wiat sih itu? Hasil yang sebenarnya tidak dapat kita harapkan lahir dari seorang gadis. Dan kita anak-anak muda ini tidak dapat berbuat apa-apa. Ia adalah adik pikatan sahut seorang anak muda. Rencana itu mula-mula timbul dari pikatan. Meskipun demikian, jika tidak ada sesuatu kelebihan pada Wiat sih, ia tidak akan dengan kemauan yang bulat melakukan percobaan yang ternyata berhasil itu. Kawan-kawannya hanya mengangguk-anggukkan kepalanya saja. Nah, siapakah yang bersedia pergi ke rumah Kiedemang bersama Wiat sih? Tidak seorang pun yang menyaut. Aku sendiri bersedia berkata ke Sambi, tetapi aku memerlukan kawan. Kita akan benar-benar membangun bendungan. Kiedemang akan marah. Kenapa? Atau mentertawakan. Kita anak-anak muda seharusnya tidak mendahului orang tua-tua. Ah, pikiranmu sudah terbalik. Justru kita yang muda-muda inilah yang harus mendahului orang tua-tua, jika orang tua-tua tidak menemukan jalan baru untuk memperbaiki tata kehidupan ini. Tetapi mereka akan menganggap kita telah berbuat deksura terhadap mereka. Tentu tidak. Dan itu tergantung dari apa yang akan kita lakukan. Jika kita hanya mampu berkeliaran di jalan-jalan, berteriak-teriak tanpa arti dan bahkan kadang-kadang mengganggu orang lain, nah, barulah wajar Kiedemang marah kepada kita. Tetapi yang akan kita lakukan adalah usaha untuk meningkatkan hidup rakyat kademangan ini. Kawan-kawannya tidak menyaut. Tetapi mereka mengangguk-anggukan kepalanya. Nah, siapakah di antara kita yang hanya dapat berkeliaran dari perapatan yang satu ke perapatan yang lain, bahkan melempari buah-buahan milik tetangga, tetapi tanpa berbuat sesuatu jika terdengar suara kentongan di malam hari, sebaiknya memang tidak ikut bersama dengan kita. Kecuali dengan tekat untuk menghentikan perbuatan-perbuatan itu. Dan kita akan menerima dengan senang hati. Masih belum ada seorang pun yang menyahut dan anak-anak itu masih saja mengangguk-anggukan kepalanya. Baiklah. Jika datang saatnya, aku akan mengajak satu atau dua orang dari kalian. Kita harus meyakinkan Ki Demang bahwa membuat bendungan sangat besar manfaatnya, selagi jagung yang ditanam Wiatsih itu masih kelihatan hijau. Demikianlah niat untuk membangun bendungan itu menjalar semakin luas. Setelah mereka melihat kenyataan yang diperagakan oleh Wiatsih, maka anak-anak muda di Sambi Sari rasa-rasanya terbangun karenanya. Namun dalam pada itu, dengan wajah yang berkerut-merut Nyai Sudati duduk di peringgitan rumahnya bersama dengan Tanjung. Dengan nada yang gelisah Nyai Sudati berkata, apakah niat itu benar-benar akan dilaksanakan? Menurut pendengaranku, Anak-anak muda kini sangat terpengaruh oleh kesambi yang dengan gigihnya menyebar luaskan hasrat Wiatsih membangun bendungan itu. Wajah Nyai Sudati menjadi suram. Katanya, justru anak-anakku sendirilah yang telah membuat aku bersedih. Mereka sama sekali tidak mau mendengar, bahwa mereka menjadi besar dan memiliki kecakapannya seperti sekarang ini karena kerja yang telah aku lakukan bertahun-tahun. Sadar atau tidak sadar, mereka akan menutup segala kemungkinan bagi perkembangan usahaku. Jika rakyat Sambisari mendapat nafkah yang cukup, maka mereka tidak akan lagi dapat disadap seperti sekarang dan aku akan sulit untuk mendapatkan tenaga dengan upah yang murah. Apakah Wiatsih benar-benar tidak dapat dikendalikan bertanya Tanjung, dan apakah ia benar-benar tidak menghiraukan usaha orang tuanya sendiri? Aku tidak mengerti. Tetapi rasa-rasanya aku sama sekali sudah tidak dapat mengendalikannya. Tanjung menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia pun tidak akan dapat berbuat apa-apa. Bahkan semua harapannya atas gadis itu sudah hampir musnah sama sekali. Satu-satunya yang masih diharapkan adalah kerja yang dipercayakannya Yai Sudati kepadanya dan kemudian apabila Wiatsih berubah pikiran. Tanjung berkata Yai Sudati kemudian, apakah kau tidak dapat berbuat sesuatu untuk melawan niat anak-anak muda itu? Jika perlu dengan melepaskan beberapa, keping uang asal anak-anak itu mengurungkan niatnya membangun bendungan yang membuat daerah ini menjadi subur. Mungkin kau dapat mengupah orang tua-tua yang dengan kepercayaannya dapat menakut-nakuti anak-anak muda itu. Jika orang tua-tua itu berhasil mengungkap kembali cerita lampor yang membawa beberapa orang gadis beberapa tahun yang lalu, maka aku kira ada juga pengaruhnya. Lampor yang mana bertanya Tanjung? Bukankah di sekitar 10 tahun yang lalu atau kurang sedikit, padukuhan ini telah dilanda olah lampor yang menggetarkan hati. Hampir setiap hari kali kuning banjir disertai suara gemuruh seperti sepasukan berkuda lewat, ternyata pasukan itulah yang disebut lampor. Mereka telah menculik beberapa orang gadis dan dibawanya serta. Ada yang dibawa bersama tubuhnya, tetapi ada yang kemudian dilemparkannya kembali, sehingga hanya halusnya sajalah yang telah mereka bawa. Tanjung mengangguk-anggukan kepalanya. Jika hal itu terjadi 10 tahun yang lalu, ia pasti sudah dapat mengingat-ingatnya. Anak muda itu masih mengangguk-anggukan kepalanya. Kini ia ingat jelas. Empat orang gadis yang menyeberangi sungai itu telah hanyut selagi sungai itu banjir menjelang senja. Gadis-gadis itu baru pulang dari sawah di seberang sungai. Mereka tidak menyangka bahwa banjir yang datang itu sedang meningkat. Mereka menyangka bahwa arus air itu tidak terlalu besar, sehingga mereka memberanikan diri untuk bersama-sama menyeberang. Tetapi malang bagi mereka, ketika mereka berada di tengah-tengah sungai, maka air pun menjadi semakin besar, sehingga mereka tidak pernah mendapat kesempatan untuk mencapai tepi. Mereka bersama-sama hanyut di landa banjir hanya dua dari mayat mereka yang dapat diketemukan. Sampai ke tahun-tahun berikutnya, yang dua lagi tidak dapat diketemukan. Itulah agaknya cerita tentang lampor itu berkata Tanjung di dalam hatinya. Apakah kau masih ingat bertanya Nyai Sudati? Tanjung mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, ya, aku masih ingat empat orang gadis yang hanyut di hari pertama. Oh, masih ada lagi. Berturut-turut tiga orang gadis meninggal beberapa pekan kemudian. Dan suara lampor itu masih selalu terdengar di setiap senja. Tanjung mengangguk-anggukan kepalanya. Memang ada kematian yang menyusul. Tetapi itu kematian yang wajar. Dua orang gadis yang terserang penyakit panas dan dingin berturut-turut meninggal. Dan seorang gadis yang lain membunuh diri dengan seutas tali di pohon kantil di belakang rumahnya. Tetapi itu pun ada sebabnya, karena gadis itu mengandung sebelum ia kawin. Namun demikian Tanjung mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, mungkin cerita tentang lampor itu dapat mempengaruhi anak-anak muda itu. Ya cerita itu harus dikembangkan lagi sebelum pembuatan bendungan itu dimulai. Tanjung masih mengangguk-angguk. Kau dapat mempergunakan orang tua-tua. Kau dapat melepaskan beberapa keping uang untuk membeli kegemaran orang tua-tua itu. Jadah, tempe dan jenang alot. Ajak mereka bercakap-cakap di rumahmu, asal kau tidak semata-mata memanggil mereka untuk keperluan itu. Aku akan berusaha. Dan mudah-mudahan Kiedemang pun tidak menyetujui rencana itu. Kenapa dengan Kiedemang? Anak-anak itu akan menghadap Kiedemang di Sambisari. Tanpa izin Kiedemang, bendungan itu tidak akan dapat dibuat. Nyai Sudati mengangguk-angguk. Katanya, mudah-mudahan Kiedemang tidak setuju. Dan mudah-mudahan aku masih sempat berbicara lagi dengan Wiyatsi. Baiklah. Kita akan menempuh beberapa jalan. Pada dasarnya kita akan tetap mempertahankan sendi-sendi kehidupan serupa ini. Agaknya kita tidak berdiri sendiri. Beberapa orang yang mempunyai kepentingan seperti kita pun akan membantu usaha ini sejauh-jauh dapat mereka lakukan. Nyai Sudati masih mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia sependapat dengan Tanjung bahwa ada beberapa orang yang dapat diajaknya bersama-sama melaksanakan rencana mereka membendung usaha Wiyatsi dan anak-anak muda Sambisari untuk membangun bendungan. Dan agaknya Tanjung pun memenuhi janjinya. Dengan diam-diam ia berusaha membangkitkan kembali cerita tentang lampor yang mengerikan itu. Bahkan ia telah menambah cerita itu, bahwa pada saat itu, timbul juga pikiran untuk membangun bendungan di Kali Kuning. Dalam beberapa pekan kemudian maka cerita tentang lampor itu mulai menjalar kembali di antara rakyat Sambisari. Mereka yang telah melupakannya, menjadi teringat kembali. Beberapa orang gadis telah hilang dan mati. Bahkan ada di antaranya yang mati dengan jalan yang paling mengerikan, membunuh diri. Jangan ikut-ikutan dengan anak-anak gila itu pesan seorang ayah kepada anaknya. Ingat, dahulu beberapa orang gadis pernah menjadi korban. Jika sekarang usaha membuat bendungan itu diteruskan, maka kelak bukan saja gadis-gadis, tetapi mereka yang akan membuat bendungan itulah yang akan menjadi sasaran yang pertama. Pesan semacam itu ternyata telah menjalar pula dari rumah ke rumah. Hampir setiap orang tua telah memberikan pesan serupa kepada anak-anaknya. Gila Kesambi mengeram, ternyata cerita tentang lampor itu telah menghambat usaha kita. Seorang anak muda yang lain menarik nafas dalam-dalam. Katanya, apakah kau tidak percaya kepada lampor itu Kesambi? Kesambi menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kita mempunyai kewajiban untuk membina hidup masyarakat kita. Mungkin ada masyarakat lain di luar masyarakat manusia dan itu sebenarnya tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan kita, apabila kita berjalan di jalan kita masing-masing. Kau tidak berani mengatakan dengan tegas, bahwa kau tidak percaya desak kawannya. Kesambi memandang kawannya itu dengan ragu-ragu. Ia tidak tahu maksud pertanyaan itu. Namun kemudian ia menjawab, terus terang, aku tidak berani menjawab dengan tegas, bahwa memang tidak ada masyarakat lain di luar masyarakat kita. Maksudku, masyarakat manusia. Tetapi manusia adalah makhluk yang paling dikasihi oleh penciptanya. Dan manusialah yang di jaman akhir akan merupakan titah yang paling dekat dengan sumbernya. Itulah sebabnya, maka jika kita bersandar kepada maha pencipta, maka kita akan berada di atas segalanya. Dan demikianlah hendaknya yang akan kita lakukan. Kawannya mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak berkata apapun lagi. Karena kawannya tidak menjawab, maka kesambi pun berkata, kita harus dapat meyakinkan kawan-kawan kita, bahwa kita tidak akan diganggu oleh siapapun asal kita bersandar pada kekuatan tertinggi di atas segala kekuatan tertinggi di atas segala kekuatan. Ya kawannya berdesis tetapi pekerjaan itu bukannya pekerjaan yang mudah. Memang. Tetapi tujuan kita adalah tujuan yang baik. Kita harus berjalan terus. Jika bukan kita, siapakah yang akan menemukan jalan baru bagi peningkatan kehidupan di padukuhan ini? Sampai sekarang, kita anak-anak muda, terlalu banyak membuang waktu dengan tindakan-tindakan yang tidak menentu. Kerja keras seperti yang sudah berpuluh tahun dilakukan oleh nenek dan kakek kita atau sama sekali tidak bekerja, tetapi berbicara saja, mengeluh dan mengumpat, seakan-akan nasib yang jelek ini tergantung sama sekali kepada kesalahan nenek moyang kita atau kepada musim atau bahkan seakan-akan Tuhan sudah mentakdirkan kita jadi begini. Yang penting bagi kita sekarang adalah berbuat sesuatu. Jika kita tidak berbuat sesuatu maka keturunan yang mendatang pun akan menyalahkan kita, karena kita hanya pandai mengeluh saja saat ini. Kawan-kawannya mengangguk-anggukan kepalanya. Dan mereka pun bertekad semakin bulat untuk berbuat sesuatu. Kita harus segera menghadapki demang. Cerita tentang lampor itu semakin lama akan menjadi semakin berbahaya bagi rencana ini berkata kesambil kemudian. Ya, kapan kita akan pergi? Aku akan menghubungi dengan Wilyat Sih. Demikian maka anak-anak muda yang masih tetap mantap pada sikapnya itu pun menentukan waktu yang sebaik-baiknya untuk menghadapki demang. Tiga di antara mereka akan berangkat. Di antaranya adalah Wilyat Sih sendiri. Kedatangan ketiga anak-anak muda itu mengejutkan kidemang sambisari. Tetapi ia berusaha untuk menghapus kesan itu dari wajahnya. Dan apalagi sedikit banyak kidemang sudah mendengar bahwa ada usaha anak-anak muda dari padukuhan di sebelah alas samirata untuk membuat bendungan. Mungkin mereka inilah gumam kidemang di dalam hati. Sejenak kemudian, setelah kidemang menyapa mereka seorang demi seorang maka langsung dia bertanya, Apakah keperluan kalian menemui aku? Kedemang Wilyat Sih lah yang berbicara atas nama kawan-kawannya, kami datang untuk mohon izin dan restu. Tetapi lebih dari itu juga bantuan yang mungkin dapat kami terima. Untuk apa kidemang mulai dapat meraba? Kami, anak-anak muda di sambisari, merasa prihatin atas kehidupan rakyat di daerah ini. Wilyat Sih berhenti sejenak, lalu dikatakannya apa yang selalu dilihatnya sehari-hari dan apa yang sudah mereka lakukan. Kehidupan rakyat di padukuhan-padukuhan sekitar alas samirata tidak akan berubah jika sawah mereka tetap kering. Wilyat Sih mengakhiri keterangannya. Kedemang di sambisari mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia tertawa, katanya, apakah kalian tidak sekedar mimpi indah di malam yang gelap? Wilyat Sih memandang Kedemang dengan tajamnya. Dengan ragu-ragu ia bertanya, apakah maksud Kedemang? Kalian adalah anak-anak muda yang kadang-kadang sekedar terdurung oleh keinginan sesaat. Tetapi jika kalian benar-benar sudah mulai dan menjumpai kesulitan, kalian akan segera meletakkan pekerjaan itu dan meninggalkannya tanpa bertanggung jawab sama sekali. Ah dasah Wilyat Sih, begitukah kebiasaan anak muda-muda? Ya jawab Kedemang tegas, mereka mudah menentukan sikap sebelum berpikir masak-masak. Tetapi mereka segera beralih pada keinginan yang lain sebelum mereka menyelesaikan pekerjaan itu. Kadang-kadang tidak bertanggung jawab, dan kadang-kadang jemuh. Kedemang ke Sambi menyela, apakah itu pernah terjadi di Sambi Sari? Kami belum pernah berbuat sesuatu, sehingga karena itu, kami belum pernah melepaskan tanggung jawab atas pekerjaan yang manapun juga. Justru karena kami belum pernah berbuat sesuatu itulah, sekarang kami bertekad untuk melakukannya. Adalah salah sama sekali jika kita masih saja tetap menunggu datangnya perubahan nasib tanpa berbuat sesuatu atau sekedar mengumpat-umpat dan mengeluh. Mungkin kami dapat menuntut kepada Kedemang sebagai pemimpin kami, kenapa kami tidak mendapat makan dan pakaian yang cukup. Mungkin kami dapat menganggap Kedemang tidak mampu memimpin kademangan ini karena kami menjadi miskin, sedang ada juga orang-orang yang sampai hati mengambil keuntungan dari kemiskinan kami. Kedemang termenung sejenak. Dahinya menjadi semakin berkerut-merut. Tanpa disadarinya dipandanginya Wilyatsi yang duduk di antara anak-anak muda itu. Di antaranya adalah ibuku berkata Wilyatsi dengan serta merta. Ia mengerti bahwa Kedemang menganggapnya demikian, tetapi aku tidak sependapat dengan ibu. Dengan beberapa orang kaya yang lain dan dengan anak-anak muda yang membantu pekerjaan mereka dengan gigih, dan bahkan beberapa orang bebahu kademangan ini melakukan hal yang serupa pula. Tetapi kami tidak cukup menuntut. Kami harus mulai dari akarnya. Yaitu kemungkinan untuk mendapat sumber penghidupan yang baik. Kedemang masih mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia tertawa berkepanjangan, omong kosong. Kalian sekedar diderah oleh perasaan tidak puas. Yang kalian lakukan sekarang ini tidak ada bedanya dengan sebuah tuntutan pula. Wajah Wilyatsi menjadi merah, dan kesambi bergeser sejengkal, maafki demang. Kami hanya meminta izin saja. Lebih dari itu serahkan kepada kami. Jika bendungan itu jadi, akan ada perubahan kehidupan di kademangan sambisari. Jika tidak, tidak ada orang yang dirugikan, karena kehidupan kami akan tetap seperti ini. Kami yang miskin akan tetap miskin dan mereka yang kaya akan menjadi semakin kaya. Penghisapan pun akan berjalan terus dan kami akan menjadi semakin kering. Bohong bentaki demang, kenapa kalian membiarkan diri dihisap sampai kering, itu adalah kebodohanmu sendiri. Jikakah sudah menyadari akan hal itu, kenapa hal itu masih saja terjadi? Kami tidak dapat berbuat lain. Sebelum kami mati kelaparan, kami menyediakan diri untuk menjadi kelapa perahan sehingga tinggallah ampasnya saja yang masih ada pada kami. Bodoh sekali. Dan kalian menyerahkan diri itu diperah. Apa boleh buat? Kami mengharap ki demang bertanya kepada seorang dua orang dari pembantu-pembantu ki demang. Dari mana mereka mendapatkan kekayaan? Mereka sudah memilih sawah yang paling subur buat lungguh mereka, di samping usaha mereka yang sama sekali tidak pantas bagi rakyatnya. Jika ki demang tidak memberikan ijen dan restu itu, kami akan berbuat sesuai dengan kemampuan kami yang ada. Kami harus menaikan air dari kali kuning. Kalian akan melanggar haku. Tidak ki demang. Kami tidak akan membuat bendungan. Tetapi kami harus mendapatkan suatu care untuk menaikan air itulah soalnya. Kalian akan dimakan lampor. Oh, ki demang juga berpikir tentang lampor. Ya. Beberapa orang gadis kita telah mati tahun yang lalu. Seorang di antaranya adalah bakal menantuku. Apakah kalian tidak takut? Terutama kau biat sih. Lampor memilih gadis-gadis. Bahkan mungkin anak muda juga. Hidupku bukanlah mutlak milikku ki demang. Ada kekuasaan yang memeliharanya dan pada saatnya menghentikannya kekuasaan itu tidak ada bandingnya. Karena itu, aku pasrah kepadanya. Ki demang menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, aku tidak mengizinkan. Ki demang anak-anak muda itu hampir tidak dapat menahan hatinya. Tetapi untunglah bahwa mereka masih sadar, bahwa mereka berhadapan dengan ki demang di sambisari. Tangan niat sih tiba-tiba saja menjadi gemetar. Jika yang dihadapinya itu bukan ki demang, maka ia akan meloncat dan menjekitnya. Nah kalian sudah mendengar. Sekarang apa yang akan kalian lakukan? Kesambi menarik nafas dalam-dalam, seakan-akan ingin mengendapkan gejolak yang terungkat di dadanya. Katanya, kekuasaan memang ada pada ki demang. Tetapi yang penting bagaimana kekuasaan itu berlaku. Jika kami tidak mendapatkan ijen untuk membuat bendungan, tentu kami tidak akan membuat. Tetapi kami akan mencari care untuk menaikan air. Mungkin kami akan menempuh care seperti yang dilakukan oleh huyatsi atas tanaman jagungnya yang hanya sekota itu. Gila geram ki demang, kau sangka kalian akan dapat melakukannya setiap tiga hari? Kalian akan mati kelelahan. Apa salahnya sahut huyatsi? Mati kelelahan dalam usaha meningkatkan hidup sana kadang adalah pengorbanan yang bernilai. Tidak ada orang yang akan menghargai kematian yang bodoh serupa itu. Ibumu juga tidak huyatsi. Bukan penghargaan lahir ya. Tetapi hak kekat dari perjuangan itulah yang penting. Tetapi ki demang menggeleng, aku tidak mengijankan kalian mengganggu aliran kali kuning apapun caranya. Anak-anak muda itu menjadi tegang. Namun mereka tidak dapat mengatasi kekuasaan yang ada pada ki demang di sambisari. Karena itu, maka kesambi pun berkata, Baiklah ki demang. Kami minta diri. Kami akan menjadi bahan tertawaan orang-orang yang tidak sependapat dengan kami. Kami akan ditertawakan oleh orang-orang tua yang takut akan lampor, oleh orang-orang kaya yang memeras kami, dan oleh anak-anak muda cengeng yang hanya dapat berteriak-teriak sepanjang jalan sambil menuntut, menyindir dan mengeluh tanpa berbuat sesuatu yang bernilai bagi kehidupan yang benar-benar sedang kita hayati ini. Ki demang tidak menjawab, dipandanginya saja anak-anak muda itu seorang demi seorang. Kami mohon diri, tetapi jiwa kami tidak akan berhenti bergolak. Ki demang hanya menganggukan kepalanya saja. Ketika anak-anak itu meninggalkan pendapat kademangan Sambi Sari, Ki demang mengantarkan mereka sampai ke regol. Sejenak dibiarkan anak-anak muda itu melangkah. Tetapi ketika mereka sudah berada di luar regol, Ki demang memanggilnya, Kesambi. Kesambi berpaling. Dengan tatapan matu yang merah dipandanginya Ki demang yang berdiri di regol. Sebelum Ki demang berkata sesuatu, Kesambi sudah mendahului, Ki demang masih akan mengancam kami. Ki demang menggelengkan kepalanya. Katanya, tidak kesambi. Dengarlah. Aku tidak berkeberatan kau membuat bendungan itu. Ki demang anak-anak muda itu hampir memekik. Aku sejak semula memang tidak berkeberatan. Tetapi aku ingin melihat kesungguhanmu. Ternyata bahwa kalian tidak sekedar main-main. Kalian agaknya bersungguh-sungguh. Karena itu, aku akan membantu kalian. Anak-anak muda itu berdiri termangu-mangu. Perlahan-lahan mereka melangkah kembali. Dan hampir di luar sadarnya mereka berdesis, Terima kasih Ki demang. Aku memang memerlukan anak-anak muda seperti kalian. Aku tidak ingkar bahwa masih ada orang yang memeras orang-orang yang sudah kering, bahkan beberapa orang perabot kademangan ini. Tetapi anak-anak muda tidak berbuat apa-apa yang langsung menyangkut kehidupan dan masa depan yang lebih baik selain menerima nasibnya seperti yang telah mereka alami. Yang lain kehilangan pegangan dan harapan, sehingga sama sekali tidak berbuat apa-apa selain mengeluh dan mengumpat. Yang aneh bagiku adalah wiliat sih. Anak-anak orang kaya di kademangan ini hampir tidak pernah berpikir tentang orang lain. Mereka hanya dapat berbuat untuk kesenangan sendiri. Jika ia laki-laki, ia akan kawin hampir setiap bulan sekali, kemudian diceraikannya dan diterlantarkannya. Jika ia perempuan, ia hanya pandai berhias di dalam biliknya. Ada juga yang lain dari kebiasaan itu Ki demang berkata ke Sambi. Baiklah. Mulailah kapan saja kalian kehendaki. Sebentar lagi musim hujan akan datang. Kami akan mengatur segala persiapannya. Kami akan membuat berunjung-berunjung bambu. Sedang di musim kemarau mendatang, kami akan meletakkan berunjung-berunjung yang akan kami isi dengan batu-batu itu di dasar sungai. Aku percaya. Apa saja yang kalian butuhkan, kalian dapat mengambil di kademangan ini. Aku akan mengeluarkan perintah itu. Tetapi ingat, rintangan dan mungkin gangguan akan banyak kalian hadapi. Selain gangguan para penjahat Ki demang berhenti sejenak, lalu, sebenarnya sudah lama aku menunggu pikatan. Tetapi menurut pendengaranku, ia kini justru hidup mengasingkan diri di rumahnya. Wiatsih menganggukan kepalanya, ya Ki demang. Tetapi sama saja bagiku. Apakah ia pikatan ataupun Wiatsih? Selamat bekerja. Anak-anak muda itu pun meninggalkan kademangan dengan wajah berseri-seri. Hampir saja mereka menjadi putus asa. Tetapi ternyata bahwa Ki demang tidak berkeberatan sama sekali. Kita jangan tergesa-gesa berbuat sesuatu berkata Wiatsih. Kita matangkan semua rencana dan kita hadapi semua hambatan. Terutama cerita tentang lampor itu. Demikianlah anak-anak muda itu menjadi semakin mantap. Itulah sebabnya mereka semakin giat bekerja. Mereka berbisik dari telinga ke telinga, bahwa Ki demang mendukung rencana itu dan sebentar lagi justru Ki demang akan memerintahkan semua orang dekademangan sambisari untuk menyediakan apa saja yang diperlukan. Dalam pada itu, cerita dari anak-anak muda tentang bendungan dan dukungan Ki demang itu telah membuat beberapa orang di sambisari menjadi gelisah. Bahkan ada di antara mereka yang menganggap bahwa Ki demang telah dipaksa oleh beberapa orang anak-anak muda untuk menyetujui rencana itu. Seharusnya Ki demang bertindak tegas. Jika ia memanjakan beberapa orang dari kademangan ini, maka tuntutan itu akan berkembang. Bahkan lain kali mereka akan menuntut agar Ki demang pergi dari kedudukannya berkata salah seorang bebahu kademangan sambisari. Ketika pendapat itu sampai ke telinga Ki demang, maka Ki demang hanya tersenyum saja. Dipanggilnya Ki Jagabaya dari sambisari. Kepadanya ia bertanya, bagaimana pendapatmu tentang bendungan itu? Ki Jagabaya mengerutkan keningnya. Katanya, kenapa dengan bendungan? Hi, apakah selama ini kau tertidur? Semua orang mempersoalkan bendungan. Ada yang sependapat, ada yang menentang, bahkan ada yang menganggap bahwa aku sudah keliru memberikan dukungan atas pembuatan bendungan itu, karena dengan demikian aku dianggap sudah memanjakan anak-anak muda, bahkan ada yang menganggap bahwa aku sudah diancam oleh mereka berkata Ki demang. Ki Jagabaya mengangguk-anggukan kepalanya, katanya, hanya orang yang tidak mempunyai urusan sajalah yang akan mempersoalkannya. Aku tidak pernah memikirkan apakah akan ada bendungan atau tidak. Ki demang mengerutkan keningnya. Kemudian ia bertanya, jadi kau acuh tak acuh saja terhadap bendungan itu? Apakah aku harus ikut meributkannya? Ikut bercerita tentang lampor dan ikut memaki-maki beberapa orang yang tidak sependapat dengan bendungan itu? Bukan itu soalnya Ki Jagabaya. Tetapi masalahnya menyangkut kehidupan di kademangan Sambisari. Bukan sekedar masalah yang terlalu sederhana, karena anak-anak muda ingin membendung air kali kuning untuk membuat kolam mandi. Ki Jagabaya memandang wajah Ki demang sejenak, lalu mengangguk-anggukan kepalanya, ya, mereka tidak akan membuat kolam mandi. Karena itu masalahnya akan menyangkut seluruh kademangan. Akan menyangkut kehidupan dan penghidupan. Jika sawah-sawah nanti berhasil digenangi air, maka masalahnya pasti bukan sekedar acuh tidak acuh saja. Ki Jagabaya mengangguk-anggukan kepalanya. Sudah agak lama ia tidak menghiraukan masalah-masalah yang timbul di kademangannya, apalagi yang berhubungan dengan meluasnya kejahatan, karena Ki Jagabaya merasa tidak mampu melakukannya. Memang ada juga usaha yang dilakukan, tetapi usaha itu terbatas sekali untuk mengatasi kejahatan-kejahatan kecil yang justru dilakukan oleh orang-orang sambisari sendiri terhadap sesama mereka. Kehilangan ternak, pakaian dijemuran dan yang sama sekali tidak bersangkut paut dengan keamanan kademangan yang sebenarnya. Sikap itulah yang lambat laun membuatnya menjadi acuh tidak acuh. Kemampuannya sama sekali tidak cukup untuk mengatasi persoalan yang dihadapinya. Yang dapat dilakukan hanyalah menganjurkan orang-orang kaya untuk mencari tenaga pelindungnya masing-masing. Sedang anak-anak muda sama sekali lepas dari pengamatannya dan apalagi bimbingannya. Ketakutan dan kecemasan telah mencengkam anak-anak muda setiap malam. Namun di siang hari mereka menghabiskan waktunya untuk sebagian bekerja untuk mendapatkan upah yang tidak seberapa di sawah mereka yang kebetulan berair, dan yang sebagian lagi sama sekali tidak berbuat apa-apa, karena sawah mereka kering sama sekali. Dan kini tiba-tiba Aki Demang lebih membangunkannya, karena beberapa orang anak muda bertekad untuk membuat bendungan. Karena itu, maka ia tidak akan dapat terus-menerus untuk mendekur. Ki Jagabaya berkata Aki Demang, selama ini ternyata kita hampir tidak berbuat apa-apa. Sekarang anak-anak mudalah yang melangkah lebih dahulu. Kita harus berterima kasih kepada mereka. Dan kita harus membantu mereka, karena bendungan itu akan bermanfaat bukan saja bagi mereka, tetapi bagi sambisari dan segala isinya. Ki Jagabaya mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, baiklah Ki Demang. Aku akan membantu anak-anak itu. Sudah barang tentu bahwa bendungan itu akan sangat bermanfaat. Baiklah. Aku akan menyuruh anak-anak muda itu menghubungi Ki Jagabaya. Dan cerita seakan-akan anak-anak muda itu telah memaksa aku sama sekali tidak benar. Ketika aku mengatakan kepada mereka bahwa aku tidak mengizinkan, betapapun juga terbayang kecewa di wajah mereka, namun mereka tidak ingin bersikap keras terhadapku. Yang membesarkan hatiku adalah hasrat yang sebenarnya yang telah menyala di hati mereka berkata Ki Demang kemudian, lalu, mudah-mudahan anak-anak muda yang lain, hidup seperti hidup yang dijalani oleh nenek moyang kita tanpa mendambakan suatu perubahan, bekerja keras dengan care dan keadaan yang seperti ini. Juga anak-anak muda yang hanya berteriak-teriak sepanjang jalan yang bahkan mengganggu orang lain, juga anak-anak muda yang hanya dapat merajuk dan mengeluh seolah-olah mereka sekedar menjadi permainan nasib sambil berkidung megatruh di sore hari untuk mengungkapkan kepahitan hidup yang dialaminya, akan terbangun karenanya. Kerja adalah suatu jawaban yang paling tepat. Dan sebagian dari mereka telah menemukan jawaban itu. Demikianlah, maka kesempatan bagi anak-anak muda yang berniat untuk membangun bendungan itu menjadi semakin besar. Beberapa orang bebahu benar-benar ikut serta bersama mereka, meskipun ada juga beberapa orang di antara mereka yang menyusun rencana untuk menghalang-halanginya. Tetapi cerita tentang lampor yang mula-mula berkembang lagi itu pun menjadi semakin surut pula, karena anak-anak muda yang sudah bertekad bulat membuat bendungan itu dengan gigih melawannya. Dalam pada itu, selagi anak-anak muda sambisari sibuk dengan rencananya, pikatan pun sibuk dengan dirinya sendiri. Tetapi harapan puranti, setelah pikatan menyadari bahwa kemampuan yang ada pada dirinya itu masih cukup besar, ia akan menemukan kepercayaan pada diri sendiri, dan meninggalkan kera hidupnya yang terasing itu, ternyata keliru. Pikatan yang hampir setiap malam menempa diri itu masih saja hidup terasing di rumahnya. Ia masih tetap selalu berada di dalam biliknya. Hanya sekali-sekali ia keluar. Berjalan-jalan di halaman beberapa lama, kemudian masuk kembali ke dalam biliknya tanpa menghiraukan apapun yang terjadi. Tetapi sekali-sekali sempat juga ia marah-marah kepada Wiatsih tanpa sebab. Hanya karena Wiatsih berjalan terlalu cepat, atau berbicara terlalu keras. Namun bagi Wiatsih akhirnya hal itu justru menjadi biasa. Ia tidak terkejut lagi dan ia sudah jemuh menangis apabila kakaknya marah-marah saja kepadanya. Ia lebih senang pergi menghindar setelah untuk beberapa lamanya memaksa diri mendengarkan kata-kata kakaknya, agar tidak semakin menyakitkan hatinya yang sudah parah itu. Perkembangan jiwa pikatan menjadi semakin aneh bagiku berkata Puranti di dalam hati ketika ia menunggui latihan yang dilakukan oleh pikatan dari kejauhan pada suatu malam. Ia tidak melangkah kembali kepada kehidupan yang wajar, tetapi justru semakin lama menjadi semakin jauh dan terasing. Bagi Puranti, hal itu akan dapat membahayakan pikatan sendiri dan barangkali orang lain. Jika pikatan sampai pada puncak kemampuannya, tetapi jiwanya masih belum pulih kembali, maka ia akan dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang berbahaya. Dan tiba-tiba saja Puranti sampai pada suatu kesimpulan, agaknya pikatan telah dibakar oleh dendam yang tidak tertahankan. Agaknya ia ingin menunjukkan bahwa ia adalah seorang laki-laki yang tidak dapat dikalahkan oleh seorang perempuan dalam segala hal. Puranti pun adalah seorang anak muda. Meskipun ia sudah berusaha berpikir dewasa, namun darahnya yang masih mudah mendidih itu ternyata telah terbakar oleh angan-angannya itu sendiri. Karena itu maka tiba-tiba ia berkata kepada diri sendiri, jika ia masih juga mendambakan harga dirinya yang berlebih-lebihan dan berlatih mati-matian tidak akan mengorbankan diriku sampai sedalam itu hanya karena aku tertarik kepadanya, kepada seorang laki-laki yang selama ini aku anggap sebagai seorang laki-laki jantan. Jika ia dicengkam oleh kekerdilan pikiran semacam itu, maka aku akan mempertahankan harga diriku betapapun aku menghormatinya. Dan di saat-saat mendatang, ternyata Puranti tidak banyak lagi menunggui pikatan berlatih dari kejauhan. Meskipun ia masih juga meningkatkan kemampuan Yatsih di waktu-waktu tertentu namun kemudian ia sendiri tenggelam di dalam pembelaan diri. Puranti yang sudah memiliki bekal yang cukup itu kemudian berusaha mematangkan ilmunya. Sebagai seorang anak dari seorang yang mumpuni, serta yang pernah mendapat dasar tertinggi dari ilmu dari perguruannya, maka jalan bagi Puranti memang sudah dibuka oleh ayahnya. Dan kini dengan sepenuh hati ia berusaha untuk menyempurnakannya. Tidak seorang pun yang menyaksikan bagaimana Puranti meningkat selangkah demi selangkah. Bahkan kadang-kadang ia telah mempergunakan waktu sepanjang malam untuk berlatih. Dipilihnya tempat yang tidak akan dikunjungi oleh seorang pun. Di sebuah jurang yang curam dan berbatu-batu. Tetapi batu-batu itu merupakan kawannya berlatih yang baik. Dengan sepenuh tenaga ia meloncat dan menghantam batu-batu padas yang berserakan di bawah kakinya. Rasa-rasanya telah mendorongnya untuk berbuat letih banyak lagi. Demikianlah Puranti telah berhasil membangunkan seluruh tenaga cadangan yang ada padanya. Baik sebagai kekuatan, maupun sebagai tenaga pendorong atas kecepatannya bergerak, kemampuannya bermain senjata, dan peningkatan daya tahan tubuhnya. Meskipun Puranti seorang perempuan, tetapi dalam ilmunya yang tertinggi yang dikuasainya, kekuatannya jauh melampaui kekuatan laki-laki yang manapun. Ternyata bahwa dorongan untuk memperkuat diri sendiri yang ada pada Puranti itu telah berpengaruh pula pada Carey yang ditempuhnya untuk meningkatkan kemampuan Wiatsih, sehingga Wiatsih yang seolah-olah berhati baja itu pun kadang-kadang mengeluh di dalam hati betapa beratnya ia mengikuti petunjuk-petunjuk dan latihan-latihan bersama Puranti. Tetapi Wiatsih tidak pernah menyatakan perasaan itu. Bahkan ia telah berusaha untuk tidak mengecewakan Puranti, sehingga latihan-latihan yang direncanakannya dapat berlangsung sebaik-baiknya. Namun dengan demikian, kemampuan Wiatsih pun meningkat dengan cepatnya pula. Bahkan ada semacam suatu keinginan di hati Puranti agar kemampuan Wiatsih pada suatu saat dapat mengimbangi kemampuan Pikatan, sehingga ia akan dapat berkata kepada anak muda yang sombong itu, Nah, muridku pun mampu mengimbangi ilmumu, meskipun seandainya kau tidak cacat, Wiatsih seorang gadis dapat menyamai seorang laki-laki yang bernama Pikatan, seorang laki-laki jantan yang menghargai dirinya terlampau tinggi, namun yang sebenarnya berjiwa kerdil. Wiatsih yang tidak mengerti keinginan yang tersirat di hati Puranti itu, menjalankan latihan-latihan yang diwajibkan oleh Puranti dengan penuh kesungguhan, bahkan pada unsur-unsur gerak yang paling sulit dari ilmunya, seakan-akan Wiatsih telah dipersiapkan untuk dalam waktu dekat menerima puncak dari ilmu perguruan Pucang Tunggal. Ternyata beberapa saat kemudian Wiatsih tidak saja harus berpacu dengan ilmunya, karena musim hujan mulai membayangi padukuhan Sambisari. Seperti yang sudah direncanakan, maka anak-anak muda Sambisari telah mulai dengan persiapan pembuatan bendungan di musim kering yang bakal datang. Kita mulai menebangi bambu berkata salah seorang dari mereka, kita akan membuat berunjung-berunjung itu. Musim hujan akan berlangsung kira-kira 4 atau 5 bulan. Setelah itu kita harus segera mulai menurunkan berunjung-berunjung itu setelah kita isi dengan batu-batu. Ya, sebagian diari kita menebang bambu dan yang lain menaikan batu-batu ke pinggir sungai agar sebelum banjir yang pertama dan yang akan datang berturut-turut, kita sudah mempunyai persediaan batu yang cukup. Demikianlah, maka beberapa saat kemudian, Sambisari rasa-rasanya mulai hidup kembali. Ketika hujan rintik-rintik mulai turun, hampir setiap orang menengadahkan wajahnya ke langit. Sebentar lagi sawah-sawah yang kering akan dapat mereka tanami untuk satu musim saja, tetapi setelah musim hujan ini lewat, tanah-tanah itu akan kering lagi, dan paceklik yang panjang akan mencekik leher mereka kembali. Dengan demikian, mereka pun menjadi semakin berprihatin, apabila mereka sadar bahwa panen musim hujan mendatang, sebagian sudah ada di tangan orang kaya yang selama ini memberikan pinjaman sekedar bahan makan untuk mencegah mereka mati kelaparan. Dan yang harus mereka bayar untuk itu, adalah berlipat beberapa kali. Dengan demikian, maka keringan yang sejenak menyentuh hati, tiba-tiba menjadi buram kembali. Namun demikian, mereka masih dapat menghibur diri, jika aku sudah melunasi hutang itu, aku akan dapat mengambil hutang baru buat musim paceklik mendatang, jika tidak, maka di musim kering kami sekeluarga pasti akan mati kelaparan. Namun demikian, terbersih juga pikiran, alangkah senangnya jika keluarga ini tidak pernah terjerat hutang. Dalam pada itu, di hari-hari ke hari, langit menjadi semakin suram, hujan menjadi semakin sering turun membasahi sawah dan pategalan mereka, sehingga dengan demikian, maka para petani mulai turun ke sawah mengerjakan tanah mereka yang mulai basah, namun di waktu senggang, anak-anak muda sambisari beramai-ramai membuat berunjung-berunjung bambu. Mereka masih mempunyai waktu yang cukup, sehingga karena itu, maka pekerjaan itu sama sekali tidak mengganggu pekerjaan mereka di sawah dan di pategalan. Sedang yang tidak memiliki tanah yang cukup, masih juga sempat bekerja pada orang lain yang mempunyai sawah yang berlebih-lebihan dari kemampuan tenaga sendiri untuk mengerjakannya. Selagi anak-anak muda sambisari sibuk dengan kerja mereka, di sawah atau membuat berunjung-berunjung, pikatan tidak juga berhenti berlatih. Meskipun hujan turun dan bahkan betapapun lebatnya, jika ia ingin pergi berlatih, maka ia pun pergi juga. Hujan yang lebat merupakan dorongan untuk melatih diri di dalam cuaca yang buruk dan nafas yang terganggu oleh titik air di wajahnya. Tetapi ternyata bukan saja pikatan. Puranti pun tidak juga mau berhenti menyempurnakan diri. Ada semacam desakan di dalam dirinya, bahwa kemajuan pikatan tidak boleh menyamainya, apalagi melampauinya. Sedang dalam pada itu, Puranti pun dengan sungguh-sungguh telah berusaha menampaui atsih untuk menjadikan gadis itu seimbang dengan pikatan. Nyai Sudati, tidak mengetahui dengan pasti apakah yang sebenarnya telah dilakukan oleh anak-anaknya. Ia hanya mengetahui bahwa Wiatsi masih juga berlatih terus untuk menyempurnakan ilmunya, dan di siang hari Wiatsi masih juga bekerja di sawah seperti kebanyakan gadis-gadis padesan. Wiatsi berkata ibunya, kau menjadi semakin kurus agaknya kau bekerja terlalu berat akhir-akhir ini. Kadang-kadang kau pergi tidak mengenal waktu. Bahkan tanpa dapat aku cegah lagi kau pergi di malam hari bersama Puranti. Di siang hari kau masih saja bekerja di sawah dan kadang-kadang bersama-sama anak-anak muda yang tidak mempunyai nalar itu membuat berunjung-berunjung, bukankah aku sudah memperingatkanmu sebaiknya kau jangan ikut-ikutan dengan anak-anak itu. Bukan saja kau akan menjadi terlalu lelah, tetapi aku takut bahwa lampor itu terjadi lagi. Wiatsi menarik nafas dalam-dalam. Ia memang menyadari bahwa tubuhnya menjadi agak susut oleh kerja yang keras hampir siang dan malam. Namun dengan demikian rasa-rasanya kecepatannya bergerak menjadi semakin meningkat. Bahkan kekuatan jasmaniahnya pun bertambah-tambah. Apalagi setelah ia mampu memergunakan tenaga cadangannya sebaik-baiknya. Bukankah kerjaku sekarang jauh berkurang berkata Wiatsi kepada ibunya, aku tidak perlu menyiram batang-batang jagung itu lagi, setelah aku meyakinkan anak-anak muda akan gunanya air kali kuning. Tetapi tampaknya kau justru menjadi semakin sering meninggalkan rumah sahut ibunya, lalu, apakah sebenarnya yang sedang kau lakukan Wiatsi? Wiatsi memandang ibunya sejenak. Ia menjadi ragu-ragu untuk mengatakannya, karena ia sadar bahwa ibunya tentu tidak akan sependapat dengan usaha pembuatan bendungan itu. Dengan demikian, maka daerah Sambisari akan menjadi semakin subur dan setiap orang akan sibuk bekerja di sawah masing-masing, sehingga dengan demikian ia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan tenaga murah di musim kering dan memberikan pinjaman dengan bunga yang berlipat ganda. Wiatsi berkata ibunya, Aku sudah mendengar meskipun kurang pasti, bahwa anak-anak muda Sambisari benar-benar sudah mulai mempersiapkan sebuah bendungan. Sejenak Wiatsi menatap wajah ibunya. Namun ia pun kemudian menganggukan kepalanya. Katanya, Ya ibu, kami memang sudah mulai. Wiatsi berkata ibunya, Bukankah aku sudah pernah memperingatkan kau bahwa usaha yang serupa pernah dilakukan hampir sepuluh tahun yang lampau. Namun yang menjadi korban kemudian adalah gadis-gadis. Beberapa orang gadis telah hanyut. Tidak mustahil bahwa hal yang serupa akan terjadi. Apalagi kau adalah seorang gadis yang ikut langsung menangani pembuatan bendungan itu. Tidak ibu Wiatsi menggelengkan kepalanya, aku tidak akan berbuat bonoh menyeberangi sungai yang sedang banjir, apalagi bila lampor sedang lewat. Tidak seorang pun yang tahu, kapan lampor itu akan lewat Wiatsi. Oh Wiatsi mengerutkan keningnya bukankah bunyi lampor itu terdengar dari jarak beberapa tonggak. Setelah lampor itu lewat. Tetapi ketika ia datang menyambanginya tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi sekali lagi Wiatsi menggelengkan kepalanya, ibu jangan mencemaskan aku. Aku mendapat jaminan dari seorang, bahwa lampor itu tidak akan mengganggu kali ini. Ibunya tidak menyaut. Ternyata Wiatsi benar-benar tidak dapat dicegahnya lagi. Anak itu telah bertekad untuk membuat sebuah bendungan bagi padukuhan ini, karena ia tidak sampai hati melihat kehidupan yang terlalu amat pahit. Namun tiba-tiba kedua perempuan itu terkejut ketika pintu terbanting keras sekali. Dengan dada yang berdebar-debar mereka melihat pikatan berdiri di muka pintu dengan wajah yang merah. Dengan suara lantang ia berkata, Wiatsi, itu tidak pantas. Tidak pantas sama sekali. Wiatsi menjadi bingung. Karena itu, dengan ragu-ragu ia bertanya, Apa yang tidak pantas kakang? Kau. Kau telah berbuat tidak pantas sekali. Wiatsi menjadi semakin bingung dipandanginya wajah kakaknya yang merah, kemudian wajah ibunya yang keheranan. Kau adalah seorang perempuan berkata pikatan, Kenapa kau berbuat hal-hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang perempuan? Apakah kau kira orang-orang dari padukuhan ini memujimu, Bahwakah sudah ikut serta membantu membuat bendungan itu pikatan berhenti sejenak? Lalu, Wiatsi, seorang gadis yang tahu diri, tidak akan berbuat demikian. Seorang gadis yang mempunyai harga diri akan tinggal di rumah. Sekali-sekali pergi ke sungai mencuci pakaian dan ke sawah. Tidak seperti kau. Kesana kemari, berbondong-bondong pergi bersama anak-anak muda. Hi, Wiatsi, kau sudah mencoreng arang pada kening keluarga kita. Kakang Wiatsi menjadi tegang. Namun justru karena hal tidak diduga-duganya, maka ia tidak segera dapat menjawab. Aku adalah saudaramu laki-laki. Aku berhak mencegah kau berbuat demikian. Jika terjadi sesuatu dengan kau, karenakah seorang gadis maka hancurlah nama keluarga kita. Bukan karena dimakan lampor seperti cerita rata hayul itu bukan karena hantu-hantu ala sambi rata, tetapi karena laki-laki yang siang malam ada di sekitarmu. Kakang tiba-tiba saja Wiatsi berteriak, aku bukan anak-anak lagi. Aku sudah cukup dewasa. Dan aku tahu apa yang akan aku kerjakan. Tetapi bagaimanapun juga kau adalah seorang gadis yang lemah. Lemah hati dan lemah badani. Kau tidak akan dapat berbuat apa-apa, seperti seekor kambing di tengah-tengah kelompok serigala. Tidak. Aku bukan seekor kambing di tengah-tengah sekelompok serigala, tetapi aku adalah seekor macan betina di antara mereka. Jika suara Wiatsi tiba-tiba menjadi gemetar, bukan maksudku menyombongkan diri. Tetapi aku dapat membunuh enam atau tujuh orang sekaligus jika mereka ingin berbuat jahat kepada aku. Kau seharusnya sudah tahu akan hal itu, Kakang. Kau tahu bahwa tidak ada seorang laki-laki pun di daerah ini yang dapat mengalahkan aku, selain kau. Bohong suara pikatan pun meninggi, mungkin kau mampu berkelahi. Tetapi kau tidak akan mampu melawan usapan tangan di kudukmu. Kau tidak akan mampu mendengar bisikan yang halus di telingamu. Dan kemampuanmu berkelahi sama sekali tidak akan ada artinya. Jika demikian, itu adalah salahku sendiri. Adalah karena kegilaanku sendiri. Membuat atau tidak membuat bendungan, jika aku memang berbuat gila, apapun dapat terjadi. Di rumah ini pun dapat terjadi.